Dua musuh turunan jilid 4. Bab 7. Inlui angkat kepalanya, akan pandang anak muda di depannya itu. Tio Tan Hang sudah lantas mulai dengan dongengnya. Pada zaman dahulu maka adalah dua orang bersengsara yang bekerja sebagai tukang meluku sawah dari satu tuan tanah. Belakangan, karena malapetaka alam, hidup mereka jadi semakin sukar, hingga kesudahannya, yang satu menukar penghidupannya sebagai pengemis, yang satu lagi menjadi tukang selundup garam gelap. Kedua orang ini hidup sangat akur satu pada lain, hingga mereka mengangkat saudara. Pada waktu itu, Tionggoan telah diduduki oleh bangsa asing. Karena ini penyinta-penyinta negara, yang hidupnya terpencar, bercita-cita membuat perlawanan. Juga kedua saudara itu berangan-angan besar, mereka mirip dengan Tansa dan Goukong di zaman Liat Kok yang hendak merubuhkan kerajaan Chin. Mereka angkat saudara dengan bertepuk tangan, mereka saling berjanji, apabila mereka berhasil dan menjadi orang besar, mereka tak akan melupai satu pada lain. Berbareng dengan itu, bersama dua saudara angkat itu ada satu huwes hiu. Dia berusia jauh terlebih tua daripada dua saudara itu, dia ajarkan mereka ilmu silat, maka itu, ia dipanggil guru. Garam itu ada usaha negara, maka kalau rakyat memikin dan menjualnya dengan diam-diam, dia bakal ditangkap pembesar negeri dan dihukum mati. Apa mau si pengemis, si saudara muda, tidak berani bekerja sebagai kakak angkatnya itu, sebaliknya, dia pergi ke sebuah kuil di mana ia sucikan diri sebagai huwes hiu. Apa celaka, datanglah musim paceklik, tidak ada dermawan yang menunjang kuil, telah kejadian, dari sepuluh huwes hiu, tujuh atau delapan di antaranya mati kelaparan. Dalam kesukaran itu, si kakak, yang jadi penjual garam gelap, menunjang adik angkatnya ini. Karena sisa-sisa huwes hiu bubar, si pengemis juga ikut merantau, ia pergi ke mana saja untuk hidup sambil menerima amal. Belakangan, guru dari kedua saudara itu telah berhasil angkat senjata. Si adik, si huwes hiu asal pengemis, turut mereka, gurunya itu, dia ikut dalam pasukan tentera. Dalam satu pertempuran besar si huwes hiu guru lenyap tidak keruan paran, ada yang mengatakan dia terbinasa, ada yang mengatakan dia lolos dan kembali menuntut penghidupan sebagai huwes hiu. Bagaimana sebenarnya, dengan huwes hiu guru ini, pada akhirnya tak ada yang mengetahuinya. Sekarang diceritakan tentang si tukang garam. Dia telah berusaha jauh sampai di kampak utara, di sana dia dapat kemajuan hingga dia dapat mengumpulkan beberapa ratus pegawai. Dia pulantas berontak, dia angkat dirinya sebagai raja. Selama beberapa tahun, dia terus berhasil, hingga pengaruhnya jadi tambah besar. Begitulah ia angkat dirinya jadi kaisar di kota Sohochiu. Beberapa provinsi di sepanjang sungai Tiangkang adalah wilayahnya reja bekas penyelundup garam ini, maka itu, ia gunakan pengaruhnya untuk mencari adik angkatnya. Sekian lama, tidak pernah ia peroleh hasil. Sementara itu, kaum pergerakan muncul di sana-sini, di antaranya rombongan pelangi merah. Dia pun pengaruhnya besar. Dua tahun kemudian, pemimpin pelangi merah itu telah menutup mata. Dia digantikan oleh satu pemuda yang koson, yang berhasil merampas pelbagai kota hingga daerahnya meluas di Tiangkang Selatan. Kaisar de Sohochiu itu terus mencari keterangan perihal adiknya. Ia lantas dapat dengar, pemimpin pelangi merah itu sebenarnya berasal satu huweshiu. Ketika ia selidiki lebih jauh, ia dapat tahu, pemimpin itu benarlah ada adiknya, si pengemis yang masuk menjadi huweshiu. Tapi berbareng dengan itu, ia dengar juga lelakonnya adik ini. Katanya, ketika adik ini turut gurunya memberontak dan guru itu kalah, diam-diam dia telah jual gurunya. Pada pemerintah musuh, dia sendiri berpura-pura menjadi orang baik-baik, dia melanjutkan memimpin pasukan gurunya itu, yang dia robah menjadi pasukan pelangi merah. Dia berjasa dalam pasukan pelangi merah itu, sampai akhirnya ia diangkat menjadi pemimpin utama. Lelakon ini tidak dipercaya si kakak angkat, tapi dia kirim utusan, untuk mengajak bekerja sama, yang mana diterima baik. Adalah setelah ini, ia dapat kepastian pemimpin pelangi merah benar-benar ada adik angkatnya itu. Segera juga ada pertentangan pengaruh di wilayah Tiangkang antara kedua saudara ini. Si kakak mengirim utusan menyeberangi sungai, ia kirim surat yang berbunyi, kita berdua bersaudara, siapapun yang menjadi kaisar, sama saja. Mari kau seberangi sungai, untuk kita bertemu, lebih dahulu kita bicara sebagai saudara, kemudian kita rundingkan dan tetapkan rencana bekerja untuk bersama-sama melawan musuh asing. Di luar dugaan, adik itu merobek surat itu, dia tidak mau menyeberang, malah dia sebaliknya memotong kuping si pembawa surat, siapa disuruh pulang sambil memberikan pesan, di atas langit tidak ada dua matahari, di muka bumi tidak ada dua raja, maka itu, sama-sama kita adalah orang-orang gagah dari zaman ini, baiklah jikalau bukan kau yang mati, akulah yang binasa. Kakak itu jadi sangat gusar, maka terjadilah peperangan antara mereka berdua. Selama beberapa tahun, mereka bergantian menang dan kalah. Pertempuran terakhir terjadi di Tiangkang. Kesudahannya, seng adik yang menang, si kakak kena ditawan, dia dipaksa untuk menyerah, supaya dia suka jadi hamba dan akui si adik sebagai junjungannya. Si kakak tidak sudi tunduk, sambil tertawa berkakakan, dia kata, Pengemis, jikalau kau dapat menurunkan tanganmu, kau bunuh saja aku. Adik itu tidak menyahuti kakaknya, dia hanya perintahkan orang mengempelangi kakaknya hingga binasa, lalu mayatnya ditenggelamkan di dalam sungai Tiangkang. Habis memusnahkan kakaknya, adik ini angkat dirinya menjadi kaisar. Beberapa tahun kemudian, raja ini berhasil mengusir bangsa asing dari Tionggoan, dia dapat membasmi lain-lain jago, hingga dia berhasil juga mempersatukan negara. Dengan begitu, jadilah dia satu kaisar yang membuka satu jaman baru, nah, adikku, coba kau katakan, kaisar ini jahat atau tidak? Demikian tanhang akhiri dongengnya yang pertama itu. Adik itu tidak ingat saudara, pasti dia jahat, sahutin lui, yang mendengarkan dengan perhatian. Tetapi dia dapat mengusir bangsa asing, dia dapat merampas kembali negara, dia dapat dikatakan satu orang gagah, enghiong atau hookiat. Mendengar itu, air muka tanhang sedikit berubah. Hyantue, kau juga mempunyai pemandangan begini kata dia dengan tawar. Pengemis itu, setelah dia menjadi kaisar, dia bunuh menteri-menteri yang berjasa, dan terhadap turunan kakaknya, dia tak sudi berlaku murah hati. Dia sudah kirim orang keempat penjuru untuk mencarinya, turunan si kakak itu hendak dihabiskan. Maka juga, turunan si kakak itu, bersama-sama turunan beberapa menteri berjasa, sudah kabur jauh sekali, mereka telah berpencaran. Eh, adikku, kau telah dahar habis buburmu, bagus. Dongengku juga telah tamat. Inlui angkat kepalanya akan pandang kawannya itu. To aku, katanya, tentang dongengmu ini, dapat aku. Menduganya. Kau bicara tentang permulaan berdirinya kerajaan kita. Si pengemis itu adalah Bengtai Ichou Cugoan Chiang, dan si kakak penjual garam gelap itu adalah orang yang menamakan dirinya Tio Suseng, kaisar dari kerajaan Chiu. Hanya belum pernah aku mendengarnya yang mereka itu berdua telah angkat saudara satu sama lain. Dalam buku Hikayat juga tidak ditulis demikian, sebaliknya ada dicatat bahwa Tio Suseng itu asalnya seorang yang rendah martabatnya dan Tio Ichou membunuh dia adalah untuk membantu rakyat menghukum pemerontak. Tan Hang tertawa dingin. Siapa berhasil, dia menjadi raja siapa gagal, dia jadi berandal, demikian bunyi sebuah pepatah, dia kata. Inilah pepatah yang dari zaman purba sampai sekarang ini tetap menjadi kenyataan. Mengenai mereka mengangkat saudara, jangan kata Hikayat tidak berani menuliskan Cugoan Chiang asal pengemis, asal Huoshio perantauan, malah dalam hikayat buatan negara tak disebutnya sama sekali. Sebenarnya, orang menjadi pengemis, orang jadi Huoshio melarat, bukankah itu tidak menghina leluhur mereka? Hektometer. Halnya Bengtai Ichou Cugoan Chiang pernah menjadi pengemis dan di Kuil Hongkak Siai menjadi Huoshio, di kolong langit ini tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Tapi setelah Cugoan Chiang menjadi kaisar, hal ihwalnya itu ia jadikan pantangan untuk diceritakan orang, karena pantangannya itu, hingga ia telah menghukum mati beberapa orang yang dianggap sudah melanggar larangannya itu. Tentang ini, Inlui pernah dengar engkongnya bercerita, ia pun ketahui itu. Sekarang, mendengar ceritanya Tio Tan Hong, ia jadi ingat kepada bencana yang dialami engkongnya itu sendiri, yang teraniaya dan terbinasa secara kecewa. Maka di dalam hatinya, ia berkata, dasar mereka yang menjadi raja semua bukan orang baik-baik, peduli apa kau dengan Cugoan Chiang atau Tio Suseng itu? Cuma, apa maksud Tio Ako menceritakan dongeng ini? Kenapa dia kelihatannya membenci kepada Bengtai Ichou pendiri dari kerajaan kita ini? Sudah, jangan kau bicara banyak, kata Tan Hong, melarang orang banyak omong, dan ia teruskan menguruti pemuda itu. Inlui berdiam, ia berdiam terus, karena ia teridur. Ketika besok pagi ia mendusi, ia dapatkan Tio Tan Hong tengah berduduk di sisinya, apabila ia lihat tubuh orang, ia dapatkan orang belum merapikan pakaian. Yang membuatnya ia heran, ialah metesi mahasiswa tampak bengkak, suatu tanda bahwa tadi malam kawannya ini banyak menangis. Ia terharu, ia merasa berkasihan. Pasti dia berduka, sebentar setelah ia selesai menutur padaku, mesti aku hibur dia, ia ambil putusan. Ketika Tio Tan Hong lihat kawannya itu telah bangun dari tidurnya, ia bersenyum. Adakah kau merasa baikan dia? Ia tanya. Banyak baik, sahut In Lui cepat. Tentunya semalam tuh aku tidak tidur. Tanda petik. Tan Hong tertawa. Bagaiku tidak tidur beberapa hari atau sekalipun tidur hingga beberapa hari ada sama saja, biasa saja, sahutnya. Tak usah kau pikirkan aku. Sekarang mari lonjorkan kakimu. In Lui menurut, ia majukan kaki kanannya itu. Tan Hong loloskan sepatu orang, habis itu ia mulai menguruti kaki itu, dari ujung sampai ke metuk kaki, keseputarnya, lalu naik hingga ke betis. Selama itu, In Lui merasakan sedikit sakit. Itulah tanda bahwa urutan itu tepat sekali. Lalu, setelah itu, ia merasakan hatinya lega. Sekarang, cukup sampai di sini kata Tan Hong, yang menghentikan urutannya pada apa yang dia namakan Sam Yang. Besok akan kuurut pula, supaya pulih kesehatanmu. Sekarang kau boleh beristirahat pula, kau bersemedi. Habis, berkata, ia geser tubuhnya, untuk kemudian keluarkan gambarnya. Ia gunakan terang api lilin untuk memandang gambar itu. Lama ia mengawasi, ia meneliti, seperti ia tengah mencari sesuatu dalam gambar itu. Begitu lama In Lui beristirahat, begitu lama juga ia memandangi gambar itu. Sampai tiba-tiba terdengar tindakan kaki di luar pekuburan. Baharu setelah itu, pemuda ini menghela nafas, lantas ia gulung pula gambar itu. Kenapa sih ada orang yang sangat menyukai tempat hantu ini? Katanya perlahan, setelah mana, ia pesan kawannya, tidak peduli apa yang kau saksikan, jangan kau buka suara. Rupanya di luar kubur itu bukan berada cuma satu orang, itulah ternyata dari suara dan caranya tanah digali, dibongkar. Tidak lama kemudian terdengar suara menggabruk keras, dari terbukanya daun pintu. Ini juga menandakan usahanya suatu tenaga yang besar sekali. Segera ternyata, mereka itu berjumlah lima orang. Mereka membawa obor. Dengan berlerot, mereka masuk ke dalam kuburan. In Lui pasang matanya. Ia kenali, yang empat adalah si saudagar-saudagar barang permata. Mereka ini, dua jalan di depan, dua lagi di sebelah belakang. Yang jalan di tengah adalah Heksek Chung 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 Chu, atau tuan rumah dari Heksek Chung atau Chio Ke Echung, ialah Hong Tian Lui Chio Eng. Ia terkejut. Empat saudagar itu mestinya ketahui kamar rahasia ini, ia berpikir. Jikalau Chio Eng menitahkan aku pulang, bagaimana? Ia menjadi bingung. Mereka berdua mesti masih berada di dalam sini, terdengar satu saudagar berkata. Chio Lo Och Chung Chu, kami mohon pertimbanganmu. Menuruti hawa amarahnya, Hekpek Moko sudah lantas menuju pulang ke Tibet, karena kepergiannya itu, mereka titahkan keempat saudagar pergi berusaha ke selatan, untuk menyelesaikan usaha mereka. Dua hantu ini, dengan sudah menyerahkan harta bendanya, tidak ingin melanjutkan pekerjaannya itu. Tidak demikian dengan keempat saudagar ini, mereka ini tidak puas, maka kebetulan sekali untuk mereka, di tengah jalan mereka bertemu dengan Chio Eng yang tengah menyusul gadisnya. Mereka tuturkan pada Chio Eng apa yang mereka alami, tentang Hekpek Moko juga, setelah mana mereka minta jago tua ini membantu mereka. Mereka pun sebut nama Tio Tan Hong, yang mereka tunjuk adalah pencuri di rumah Chio Eng pada malam itu. Mereka tahu, Chio Eng kalah liahai daripada Hekpek Moko, akan tetapi Chung Chu ini besar pengaruhnya, kalau Lok Lim Chian diumumkan, mereka percaya Tio Tan Hong tidak akan dapat terbang lolos. Chio Eng memang ingin menemui Tio Tan Hong, dengan menemui Tan Hong, ia percaya, ia harap, nanti ia ketahui juga tentang Nen Lui, maka itu, ia berpura-pura menerima baik permintaannya keempat saudagar itu, yang ia terus minta menjadi, juru pengantarnya. Demikian, mereka itu telah memasuki lubang kubur. Setelah memutari ruang besar dengan sia-sia, karena mereka tidak dapatkan orang yang mereka cari, keempat saudagar itu sudah lantas pentang mulut mereka lebar-lebar, mereka berteriak-teriak, bocah cilik yang berani lekas kau keluar. Akan tetapi Chio Eng segera cegah perbuatan orang itu. Jangan kata Chung Chu itu, yang sebaliknya, sudah lantas. Mengangkat kedua tangannya, untuk menjurah ke arah udara sambil berkata, Tio Kong Chu, silakan keluar. Aku si orang tua berdahaga sangat untuk bertemu denganmu. Dengan ada aku di sini, dapat aku damaikan kamu kedua pihak untuk menyelesaikan perselisihan kamu. Tercengang keempat saudagar itu menampak sikapnya jago dari Chio Keot Jung ini. Inilah mereka tidak sangka. Satu di antaranya, yang menjadi kepala, lantas kisiki jago itu, Lo O Tchung Chu, jangan kau khawatir. Jikalau mereka itu berdua tidak kurang suatu apa, dengan mereka bekerja sama walaupun kita ada berlima, kita memang bukan tandingan mereka, akan tetapi baba mantumu itu telah dilukai Pekmoko, maka itu dengan dia bersendirian saja, pasti dapat kita lawan padanya. Mana bisa dia jadi tandingan kita? Lo Ong Hiong, jangan kau khawatirkan lukanya menantumu itu, kami tanggung kami dapat mengobati dia hingga sembuh. Untuk kami, sudah cukup asal bocah berkuda putih mengembalikan barang-barang permata kami. Tanda petik. Mulanya keempat saudagar ini tidak mau menyebutkan hal Inlui telah terluka, akan tetapi sekarang, melihat sikapnya Chio Eng, mereka sangka orang si Chio ini di juri terhadap Tio Tan Hong, terpaksa mereka buka rahasia, supaya orang menjadi murka. Berkhawatir Chio Eng mendengar baba mantunya terluka akan tetapi meleset dari terkaan keempat saudagar, ia tak ubah sikapnya. Malah dengan lantas ia sudah berkata pula, Tio Kong Chu, aku minta sukalah kau keluar. Menantuku itu tidak tahu suatu apa, untuk perbuatannya yang sembrono, sudilah kau memaafkannya. Di dalam kamar rahasia, Tio Tan Hong tetap tidak perdengarkan suaranya. Baiklah kata keempat saudagar dengan nyaring, jikalau tetap kau tidak mau keluar, nanti kami menerjang masuk, nanti kami gusur padamu. Mereka ini tidak hanya mengancam, mereka sudah lantas mengambil batu potongan dengan apa mereka coba membuka pintu rahasia. Sampai di situ Tio Tan Hong sudah lantas ambil putusannya. Ia berbisik di kuping Nen Lui, untuk memberikan pesannya, habis mana ia geser kunci rahasia, hingga pintu rahasia itu terpentang sendirinya, menyusul mana ia lompat keluar. Akan tetapi, begitu lekasia berada di luar, ia segera tutup pula pintu itu. Keempat saudagar itu tengah berdegingan mengeluarkan tenaga mereka, dengan pintu rahasia terbuka sendiri, habis keseimbangan tubuh mereka, tidak ampun lagi, mereka rubuh dengan sendirinya. Kemudian, ketika mereka telah berbangkit pula, mereka tampak Tio Tan Hong tengah mengipasi diri, dandanannya adalah dandanan seperti dia melayani Hekpek Moko bertempur, bajunya Makwaya itu baju yang bersulam sepasang naga asyik memperebutkan mutiara di tengah laut. Segera mereka lompat keempat penjuru, untuk mengambil sikap mengurung, setelah mereka mengepung dengan lekas Tio yang mulai menyerang. Cahaya api menyenari wajah Tio Tan Hong, dia tampaknya sangat tenang. Ia masih mengipas dirinya ketika ia bersenyum menghadapi Tio Eng. Tio Chung Chu, katanya dengan sabar, sikapnya halus, mengingat kepada budimu beberapa puluh tahun yang lampau, dengan aku mewakilkan marhumu orangtuaku, dengan ini terimalah hormat dan ucapan terima kasihku. Tio Eng awasi anak muda itu, ia rupanya telah dapat melihat dengan tegas, dengan tiba-tiba saja ia menangis, lalu ia jatuhkan dirinya berlutut di depan anak muda itu, akan manggut-manggut hingga empat kali. Siau, siau. Katanya, suaranya tertahan. Sebab Tio, Tan Hong sudah lantas goyangkan tangannya berulang-ulang terhadapnya, mencegah dia bicara terus. Sesudah itu, Tan Hong maju menghampiri, akan pimpin bangun jago itu, dan ia, sebaliknya, menjura dengan hormatnya, untuk membalas menghormat. Ia bersikap sangat hormat, akan tetapi ia tidak berlutut, maka biar bagaimana, nyata itu ada suatu pemberian hormat dari yang atasan kepada yang bawahan. Sikap Tio Eng ini membuat heran dan kaget orang-orang yang berada di dalam ruang, ialah keempat saudagar itu, tidak terkecuali dia yang sedang bersembunyi di dalam kamar rahasia. Cuma Inui, sehabis itu, hatinya menjadi lega sekali, hingga di dalam hatinya berkata, nyatalah Tio Ako bukan orang jahat. Melihat Tio Long Hiong bersikap demikian hormat kepadanya, caranya ia membalasnya ada kurang pantas. Dia masih sangat muda, masa dia berani terima hormat orang sambil berlutut? Keempat saudagar itu, bahna kaget dan herannya, menjadi berkhawatir. Adalah di luar sangkaan mereka, orang yang mereka buat andalan untuk menghadapi musuh, sekarang ternyata adalah sahabatnya musuh itu. Tio Tan Hong seorang diri, mereka sudah tidak sanggup lawan, apapula dia dibantu Tio Eng. Tapi Tio Tan Hong tetap bawa sikap tenang dan sabar. Tio Cungcu ada di sini, kata dia pada saudagar-saudagar itu, ia bersenyum, coba kamu tanya dia, benar atau tidak aku ada seorang yang serakah akan harta permata hingga aku mencurinya? Empat saudagar itu bisa bawa diri, dengan lekas mereka ubah sikapnya. Demikian, dengan tersipu-sipu, mereka menjura, untuk memberi hormat. Kamu tunggu di akata. Segala harta Hekpek Moko itu, sama sekali tidak aku taruh dalam hatiku. Dia lantas membalik tubuhnya, sebelah tangannya diulur. Dia buka pintu rahasia, tetapi dia pentang sedikit saja, hanya muat tubuhnya, untuk dia bertindak masuk. Kamar rahasia itu besar, Inlui duduk di pojok, ia tidak terlihat oleh orang-orang di sebelah luar, sedang keempat saudagar, berikut Tio Eng, tidak berani melongok. Mereka ini cuma lihat Tan Hang menjemput sebatang sapu dengan apa si anak muda lantas menyapu di satu pojokan di mana tertumpuk rupa-rupa barang berharga dari Hekpek Moko, semua itu disapu bagaikan kotoran keluar kamar. Setelah berada pula di luar, Tan Hang berdongak, ia tertawa besar. Umumnya manusia di dunia gemar akan bermata atau mustika, aku sebaliknya menyukai kepintaran atau pengetahuan dan katanya dengan nyaring. Mari, mari maju, kamu boleh hitung barang-barang ini, ada yang kurang atau tidak. Bukan kepala ngirangnya keempat saudagar itu, mereka sudah lantas maju, untuk turun tangan, akan punguti setiap permata dan barang kuno itu, untuk dimasukkan ke dalam kantong mereka yang besar, yang terus mereka genol di bebokong mereka. Sekarang pergilah kamu, Tio Tan Hang membentak. Pergi kamu beritahukan kepada Hekpek Moko supaya mereka berusaha dengan baik-baik, jangan lagi mereka menpaksa dengan andalkan ketangguan mereka. Keempat saudagar itu manggut-manggut. Ya, ya, sahut mereka. Lalu mereka mengambil hati, bagaimana dengan lukanya sahabatmu itu? Dapatkah kami obati dia? Tanda petik. Kamu dapat mengobati dia? Tanya Tan Hang, mengulangi. Itulah tidak perlu. Siang-siang sudah aku mengobatinya. Sudah, jangan kamu banyak omong lagi, lekas kamu angkat kaki. Ya, ya, sahut keempat saudagar itu, yang benar-benar tidak. Berani banyak bicara pula, mereka lantas undurkan diri sambil membungkuk-bungkuk hingga di luar. Tio Tan Hang ngawasi orang pergi, lalu ia tertawa. Telah aku sapu bersih semua kotoran ini, sangat lega hatiku kata dia. Barang-barang tak halal, sebenarnya, tak usah ditakuti untuk memakainya, cuma haruslah dipakai menurut jalan yang tepat. Tidakkah demikian, Chio Longhiong? Benar apa yang Xiao Chu katakan, jawab Chio Eng sambil menjura. Sekarang, dengan tidak adanya orang luar, berani ia mengatakannya Xiao Chu, yang berarti tuan atau majikan muda. Baiklah, kata Tan Hang. Kau telah menemui aku, sekarang boleh kau pergi. Aku minta Xiao Chu suka mengembalikan menantuku, Chio Eng mohon. Tentang jodohnya puterimu, kau serahkan saja itu pada enlui dan aku, jawab Tan Hang. Jangan kau khawatirkan, tak usah kau pikirkan. Kita pasti akan berikan kasabtu baba mantu yang jempol. Aku tidak ingin kau berdiam lama di sini, kau boleh lekas pergi. Kata-kata pergi itu di ucapkan dengan keras hingga berupa titah. Chio Eng menjura. Kalau begitu, baiklah Xiao Chin pergi, kata dia. Xiao Chu, kau masih hendak menetahkan apalagi kata-kata Xiao Chin itu artinya hamba yang rendah, mendengar bahasa merendah dan menampak sikap orang yang sangat hormat itu, inlui heran. Chio Eng ada pemimpin kau merimba hijau di dua provinsi Soasai dan Siamsai, kegagahannya juga tidak ada di bawahan Tio Tan Hang, kenapa dia nampaknya begini sangat hormat dan takut dia pikir. Kenapa dia memanggilnya Xiao Chu dan membahasakan diri Xiao Chin? Mungkinkah dahulu dia ada pegawainya atau aku? Tidak apa-apa lagi, begitu ia dengar Tan Hang menyahuti. Masih Chio Eng bicara, katanya, jikalau Xiao Chu membutuhkan sesuatu, nanti Xiao Chin kirim Lok Lim Chian, biar bagaimana juga saudara-saudara di jalan hitam tentulah suka memberi muka padaku. Mendadak, Tio Tan Hang tertawa besar. Di dalam dunia ini kadang-kadang terjadi apa yang diluar sangkaan kita, katanya. Maka itu aku khawatir, kalau nanti tiba waktunya, siapa juga tidak akan dapat membantu aku. Air mukanya Chio Eng berubah dengan tiba-tiba, ia menjadi jengah. Walaupun Xiao Chin tidak berguna, ia kata, kalau nanti Xiao Chu menitahkan aku, meski mesti menyerbu api, tidak nanti aku menampiknya. Tio Tan Hang kibaskan tangannya, ia nampaknya lesu. Aku terima kebaikanmu ini, ia kata. Nah, pergilah. Chio Eng memberi hormat, lantas ia memutar tubuh dan pergi. Hati In Lui bergoncang, ia merasa tidak tenang. Begitu Tan Hang masuk ke dalam kamar rahasia, kembali ia berkata, Toh aku, Chio Eng tanyakan padamu, kau hendak menitah apa lagi, kenapa kau tidak gunakan ketik kamu untuk minta suatu apa daripadanya. Apakah itu Tan Hang balik menanya. Kemarin ini, anak muda yang datang bersama Chui Hong, bukankah dia pernah menyebutkan tentang Lok Lim Chian tanya In Lui. Tio Tan Hang mengawasi, ia tertawa. Apakah kau maksudkan itu cacu muda dari luar kota Ganbun Kuan? Ia menanya pula. Dia dan ayahnya terhitung orang-orang kenamaan juga, jikalau dia bekerja sama dengan Chio Eng menyiarkan Lok Lim Chian, akibatnya itu tidak baik bagiku. Aku telah ambil putusan, selama hidupku, tidak sedih aku memohon. Sesuatu dari lain orang. Lagi pula, menindih orang dengan kekuatan pengaruh, itu membuat mukaku tidak terang. Bicara terus terang, jikalau aku takut orang menyiarkan Lok Lim Chian, tadi begitu aku keluar, begitu lekas juga dapat aku menghabiskan jiwa kakak angkatmu itu. Aku justru hendak membiarkan orang mencobanya. Ya, Chio Chui Hong dengan Chio San Bin itu memang setimpal sekali, pantas kau di dalam kamar kemantin selalu menyebut-nyebut kakak angkatmu itu. Tan Hang ucapkan kata-katanya yang terbelakang ini secara wajar. Biar bagaimana, In Lui Toh berduka, ia berkhawatir. Tidak tahu ia, di antara. Tan Hang dan Chiu Kian ada urusan apa, mungkin antara mereka itu ada ganjalan. Tanda petik. Tio Tan Hang ngawasi si nona, ia bersenyum. Melihat wajahmu, kau maju banyak, ia kata sekarang lanjutkanlah istirahatmu. Sebentar, selagi bersantap malam, akan aku ceritakan kau dongeng yang kedua. In Lui turut nasihat itu, karena ia berbakat baik, pada waktu hendak bersantap malam, kesehatannya telah pulih tujuh atau delapan bagian, hingga dapat ia makan rangsum kering. Tio Tan Hang layani orang dahar, sambil melayani, ia ceritakan dongengnya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah negara, demikian ia memulai. Di dalam negara itu ada seorang menteri yang setia. Apa si dan nama menteri itu tidak usah aku menyebutkannya. Sebab tidak peduli di jaman atau kerajaan apa, mesti ada saja semacam menteri setia itu. Mungkin dia si Tio, mungkin dia si Li, bisa jadi juga dia si Ong atau si In. Di samping negara itu, ada sebuah negara lain yang bertetangga dengannya. Kedua negara itu sering berperang satu pada lain. Suatu waktu, negara yang satu yang menyerbu, ada. Kalanya, negara yang lain yang menerjang, tapi tidak peduli negara yang mana yang menerjang masuk, kesudahannya yang celaka adalah si rakyat jelata. Ketika terjadinya dongengku ini, kebetulan negara dari si menteri besar yang setia dan berpengaruh itu, menghendaki negara yang lain itu membayar upeti setiap tahun dan setiap tahun harus mengirim utusan selaku tanda hormat dan setia. Negara ini, yang kalah pengaruh, menjadi sangat tidak puas, maka itu ia mengumpulkan orang-orang cerdik pandai, hingga dengan perlahan-lahan ia pun menjadi kuat. Negara si menteri besar dan setia itu tak senang melihat tetangganya menjadi kuat, dia berkhawatir, segera diakhirin si menteri besar dan setia selaku utusan dengan tugas, di satu pihak untuk mempererat persahabatan katanya, di lain pihak untuk dengan care diam-diam menyelidiki keadaan yang benar dari negara taklukannya ini. Di luar sangkaan, menteri besar dan setia itu telah pergi 20 tahun lamanya. Eh, saudara kecil, kau kenapa? Kau tahu, kenapa dia pergi? Sampai lamanya 20 tahun itu? Kiranya. Eh, adik Lui, adik Lui. Tanda petik. Tio Tan Hong dongeng sambil mengawasi sahabatnya itu, selama itu hampir setiap detik, ia tampak air muka orang berubah sedikit demi sedikit. Sampai waktunya ia menyebutkan 20 tahun, wajah Lui menjadi pucat sekali dan tubuhnya pun bergoyang, bagaikan hendak rubuh. Ia menjadi kaget, maka dengan lantas ia ulur tangannya, untuk pegang tubuh orang untuk cegah dia jatuh. Walaupun keadaannya sedemikian rupa, bagaikan kesehatannya sangat terganggu dengan tiba-tiba, Lui masih dapat bicara, malah ketika ia buka mulutnya, ia seperti menyambungi dongengnya Tan Hong itu. Ia kata, kau tahu, kenapa menteri besar dan setia itu pergi sampai lamanya 20 tahun. Kiranya orang telah menahan dia, dia dipaksa menggembala kuda di tempat di mana ada banyak es dan salju. Sudah, to'ako, tak usah kau lanjutkan dongengmu ini, tak suka aku mendengarnya. Wajah Tan Hong juga lantas berubah menjadi pucat, sepasang alisnya dikerutkan. Agaknya dongengnya ini, dongeng yang tua, sekarang telah berubah menjadi kenyataan. Nampaknya, ia seperti telah sadar dengan tiba-tiba dari mimpinya. Dengan tajam ia terus awasiin Lui. Saudara kecil, katanya kemudian, kiranya kau telah ketahui dongeng ini. Kalau begitu, baiklah, besok malam aku akan ceritakan dongeng yang ketiga, nanti kau dapat mengerti semuanya. Saudara kecil, sekarang apapun kau tidak usah tanyakan, apa juga tidak usah kau mengatakannya. Kau harus beristirahat, tak dapat kau banyak bergerak dan banyak berpikir, nanti kau gagal memulihkan kembali kesehatanmu. Saudara kecil, mari aku bantu pula padamu. Ia cekal kedua telapak tangan N Lui, tangan itu, ia rasakan, berhawa panas. Ia juga lihat bahwa sinar matusi nona guram. Saudara kecil, hatimu sedang pepatia kata. Baiklah kau menunda sebentar untuk bersemedi. Ia lepaskan cekalannya, lantas ia jalan mondar-mandir di dalam kamar rahasia itu, atau ia jalan mengitari ruangan. N Lui mesti tenangkan hati, kalau tidak kesehatannya tak akan pulih. Ia lihat kelakuan orang itu, ia insyaftan hang sedang mendukakan ianya. Beberapa kali hendak ia menanya, ia batal, masih dapat ia kendalikan diri. Akhirnya, ia singkap rambutnya, ia bersenyum. Toh aku, perlu kau tidur siang-siang, ia kata. Akan aku sabarkan diri, untuk menanti sampai besok, guna mendengarkan jongengmu yang ketiga. Setelah mengucap demikian, hati si nona benar-benar menjadi tenang. Tio tan hang pun bersenyum, ia angkat auke-nya dari atas meja kemala, lantas ia akurkan talinya, terus ia menabuh, yang mana ia iringi dengan nyanyiannya sendiri. Ia nyanyikan sebuah, syair pujian untuk kota Hang Chiu yang indah, syair dari jaman kerajaan Song. Pandai ia menabuh, merdu ia bernyanyi. Mendengar itu, lega hati In Lui, lenyap kedukaannya. Habis memainkan lagu dan bernyanyi. Tan hang letakkan auke-nya di atas meja, terus ia hampirkan si nona. Ia usap-usap rambut orang. Adik kecil, kau tidur, tidurlah, katanya, perlahan. Bagaikan terkena pengaruh sihir, In Lui meramkan matanya, tidak lama, ia tertidur. Besok, pagi-pagi, apabila ia mendusi, In Lui merasakan tubuhnya segar. Semalam ia tidur nyenyak, tanpa gangguan. Girang tan hang menampak keadaan In Lui. Adik kecil, hari ini kau beristirahat pula, katanya. Habis ini, kesehatanmu akan kembali seluruhnya, malah tenaga dalammu bukannya berkurang tapi bertambah. In Lui menurut, ia terus beristirahat, ia terus bersemedi. Tan hang pun tak bosan-bosan selang setiap satu jam, dengan tetap ia berikan bantuannya, untuk mengempos semangat si nona. Demikian, selewatnya tengah hari, selesailah ia dengan care pengobatan samyang dan samimnya. Wajah In Lui telah bersemu merah sekarang. Saudara kecil, kata tan hang dengan girang, lewat lagi dua jam, kau akan pulih seantronya. In Lui girang, ia bersenyum. Selagi ia terus bersemedi, tan hang duduk sendirian di sisinya memandangi gambarnya. Berselang setengah jam, tiba-tiba tan hang kerutkan alis. Dengan kupingnya yang tajam sekali, ia dengar suara orang di luar pekuburan itu. Kenapa ada lagi orang datang mengacau ia berpikir. Dengan sekonyong-konyong terdengarlah kuda ciaw ya sai cuma berbenger, lalu disusul dengan satu suara sangat keras dan nyaring, yang mengakibatkan gempurnya pintu pekuburan, hingga dibu pun mengerpul. Lalu menyusul itu terlihatlah seekor kuda putih lari masuk, di bebokongnya ada seorang dengan pakaian hitam. Tanah di mana nancap tiang pintu memang telah lenyap kekuatannya, akan tetapi walaupun demikian, tidak sembarang orang dapat menggempurnya, sekarang orang berpakaian hitam itu dapat melakukannya, itulah suatu tanda bahwa tenaganya besar sekali. Dan yang lainnya yang mendatangkan keheranan adalah si kuda putih, kuda ciaw ya sai cuma, kuda yang istimewa karena binalnya. Kuda ini tidak akan menurut kecuali pada majikannya, akan tetapi aneh, sekarang dia dapat dikendalikan orang lain. Maka itu, di dalam kamar rahasia, In Lui dan Tan Hong terkejut. Di ruang dalam, kuda putih itu berbenger pula dengan keras. Berulang kali. Mulai dari pintu, dia sudah lari keras, sampai di dalam dia lari berputaran. Di ruang dalam itu, si penunggang kuda lompat turun dari berbokongnya, begitu dia injak tanah, dia berulang kali perdengarkan panggilannya, Tan Hong. Tan Hong. Sekarang, di antara kaca rahasia, Tan Hong kenali orang itu, ialah Tantai Miming, panglima dari negara Watshu. In Lui kaget sekali, sampai ia menjerit, lalu ia gerakan tubuhnya, untuk lompat turun, tetapi, belum sampai ia bergerak, ia segera rasakan pinggangnya lemah, kaku, hingga tak dapat ia bergerak. Dengan sebat luar biasa, Tio Tan Hong totok kawan ini menyusul mana dia berbisik di kuping si nona, saudara kecil, jangan bergerak, kau lanjutkan semedimu. Aku hendak keluar, segera aku kembali. Kau sabar, kau tunggu, nanti aku tuturkan kau dongeng yang ketiga itu. Tan Hong, kau ada bersama siapa di dalam? In Lui, yang terus memandangi kaca, dapat melihat dengan tegas. Kuda putih berdiri di dampingnya Tantai Miming, kuda itu seperti telah kenal baik pahlawan asing itu. Tan Hong sudah lantas membuka pintu rahasia, dia lompat keluar. ST katanya. Melihat si anak muda, Tantai Miming berkata pula, Tan Hong, siang ia lalu mendadak, ia berhenti. ST demikian suara Tan Hong pula. Tan Hong, ayahmu menyuruh kau pulang terdengar Tantai Miming berkata. Tidak lagi ia menyebutnya siang ia, seri paduka, panggilan untuk perdana menteri. Tantai Chiang Kun, Tan Hong menyahut, tolongkah sampaikan kepada orang tuaku, setelah aku meninggalkan Mongolia, untuk selanjutnya hidupku adalah sebagai bangsa Tionghoa, dan aku tidak akan kembali lagi. Tantai Miming tidak segera undurkan diri. Kau ingat? Tan Hong, katanya, sekalipun kau tidak memikirkan lagi ayahmu, kau toh mesti pikirkan dirimu sendiri. Seorang diri kau memasuki Tionghoan, di antara orang-orang gagah dari Tionghoan itu, siapakah yang ketahui dirimu, siapa yang tahu hatimu. Tapi Tan Hong menjawab dengan suara dalam, walaupun tubuhku hancur lebur menjadi laksaan keping. Akhirnya, tubuhku mesti dikubur di tanah Tionghoan. Inilah terlebih baik daripada mayatku dipendam di negara asing, hingga aku meninggalkan bau busuk di negara lain. Aku minta tolongkah sampaikan kepada orangtuaku, pesanlah agar dia rawat dirinya baik-baik. Tanda petik. Mendengar sampai di situ, bukan main herannya inglui. Kalau Tan Hong ada orang Tionghoa yang bertempat di Mongolia, kenapa Tantai Miming berlaku begini baik padanya ia berpikir. Tantai menyebutnya Siang Jaya. Siang Jaya. Mungkinkan. Tan Hong ada. Tanda petik. Tak dapat nona ini berpikir, terus pikirannya itu terganggu oleh seruan Tantai Miming. Panglimawat Zhu ini mengayunkan tangannya ketika ia menegaskan, apakah benar-benar kau tidak hendak turut aku pulang. Tantai Chiang Kun, katanya dengan sangat nasgul, kenapa kau begini mendesak aku? Kembali tangannya Tantai Melayang, kali ini ke arah dada. Tan Hong tidak berkelit pula, ia menangkis, tapi karena ini, ia diserang pula, terus menerus, setiap serangan Panglimawat Zhu itu mendatangkan suara angin, satu kali dia menyambar batang leher orang, secara hebat sekali. Kalut pikirannya inglui. Ia heran, ia kaget, ia pun girang. Ia kaget karena serangan dasyat dari Tantai Miming, serangan yang jauh melebihi. Hebatnya serangan dari Hakpek Moko. Ia girang karena akhirnya Tan Hong membuat perlawanan, hingga teranglah sudah Tan Hong itu bukan orang segolongan Miming. Yang membuat ia heran dan curiga, adalah kata-kata siang ia, Sri Paduka Perdana Menteri, ia sampai merasa ulu hatinya bagaikan ditikam pisau tajam. Ia jadi ragu-ragu untuk dirinya orang Sityo ini. Oleh karena perlawanan Tan Hong itu, pertempuran jadi berlangsung hebat, tubuh mereka berdua melesat pergi datang, mendatangkan sambaran angin tak putusnya. Tubuh mereka bagaikan bayangan-bayangan yang bergerak-gerak cepat tak hentinya. Tantai Miming gesit bagaikan kera, kepalanya berat bagaikan tubrukan harimau. Nyata ia sangat kuat dan lincah. Dengan serbuannya itu ia membuatnya Tan Hong tiap-tiap kali mundur. In Lui bertegang hati, ia sangat berkhawatir. Mau ia lompat, tapi tak dapat ia berbuat. Ia coba empos dirinya, akan bebaskan diri dari totokan Tan Hong, ini pun tidak berhasil. Ia jadi mengawasi dengan mendolong, hatinya berdenyut keras. Tiba-tiba Tantai Miming ulur sebelah tangannya, menyambar tubuh Tan Hong, sambil menyambar ia berseru nyaring, pergilah kau. Tan Hong kena disambar, lalu tubuhnya dilemparkan ke atas, dilepaskan dari cekalan. In Lui kaget hingga ia meramkan matanya dan berseru tertahan. Tapi begitu ia buka pula matanya, hatinya menjadi lega. Tubuh Tan Hong terlempar, ketika ia jatuh ke tanah, ia perdengarkan suara, tetapi In Lui dapatkan ia tengah berdiri dengan tidak kurang suatu apa. Benar Tan Hong telah dilemparkan, tetapi ia dilemparkan hingga tubuhnya jumpalitan, maka itu, waktu tubuh itu turun, kakinya yang tiba lebih dahulu di tanah. Sampai di situ, Tan Tai Miming maju dua tindak kepada si anak muda. Ia tampak bersenyum. Tan Hong, tidak kecewa gurumu mengajari kau dengan susah payah katanya, dengan kagum. Kau benar-benar lihai. Karena kau sanggup melayani aku selama lima puluh jurus, kau boleh menjagoi di kalangan kangou? Baiklah, kau boleh bawa dirimu, berlakulah hati-hati. Di depan ayahmu nanti, akan aku talangi kau bicara, kau jangan khawatir. Baharu sekarang Tan Hong ketahui orang sebenarnya mencoba padanya, orang bermaksud baik. Karenanya, ia lantas menjura. Tan Tai Chiang Kun, dalam segala hal, aku mengandal pada kau ia kata. Tan Tai Manggut, atau mendadak ia tanya, siapa itu di dalam kamar? Dia adalah satu sahabatku, Tan Hong beritahu. Dia tidak ingin bertemu denganmu, dari itu aku mohon, dengan memandang aku, jangan kau membuatnya dia kaget. Jikalau dia tidak sudi menemui, tak usah dia dipaksa, kata Tan Tai. Kau tahu, adalah maksud Tai Su bahwa pada bulan 10. Tanda petik. Estetan Hanggut, perdengarkan pula cegahannya. Tan Tai berhenti dengan tiba-tiba, lalu ia tertawa. Setelah sekarang ini, tak dapat diketahui di belakang hari kita akan bertemu pula atau tidak, kata dia, menyambungi, maka marilah kau keluar, untuk kita bicara sebentar. Tanpa tunggu jawaban, Tan Tai sambar tubuh T. An Hong, untuk dibawa lompat naik ke atas kuda, kuda mana segera dikeperak untuk dilarikan keluar kuburan. In Lui bernapas lega, atau segera ia merasa tertekan pula, seolah-olah jantungnya ditindih batu seberat seribu kati. Bukankah Tan Hanggut diajak keluar dengan paksa? Tapi karena ia tidak berkhawatir, cuma hatinya yang tidak tenteram, lekas-lekas ia bersemedi, untuk tenangkan diri. Ia empos semangatnya, ia mencoba kerahkan tenaga dalamnya. Kali ini, di luar dugaannya, ia berhasil. Ia bebas dari totokan. Maka lantas saja ia lompat turun. Kau tunggu, akan aku pecahkan rahasia dirimu. Ia kata di dalam hatinya. Ia melihat ke sekitarnya. Ia dapatkan pedangnya Tan Hangg masih tergantung di tembok. Ia hampirkan pedang itu dan menurunkannya. Ia periksa gagangnya, ia dapatkan ukiran dua huruf pekin, mega putih. Lantas hatinya memukul. Pekin beserta cengbeng adalah dua pedang, atau pedang sepasang, yang menjadi peryakinannya Hyanki Itsu. Cengbeng kiam telah diwariskan kepada Chia Tianhoa, pedang pekin kiam kepada Yapengeng. Inilah sebab yang menggoncangkan hati si nona. Dari mana Tan Hang peroleh pedang ini dia tanya dirinya sendiri. Apa mungkin dia muridnya Sam Suheh? Ia awasi pula pedang itu, yang bergantungkan sepotong batu kemala dan berukirkan naga-nagaan. Ia meneliti batu itu, yang pun ada ukiran huruf-huruf Yeo Esin Siang Hu, artinya, Istana Perdana Menteri Muda, di samping ukiran itu masih ada lain ukiran huruf-huruf yang halus sekali, yang menjelaskan dari mana asal pedang itu. Huruf-huruf halus itu berbunyi, hadiah dari raja ketika anak Hang dilahirkan. Kaget In Lui, lemas kaki tangannya, hingga dengan menerbitkan suaranya ring, pedang pekin kiam itu terlepas dari cekalannya dan jatuh ke lantai. Terang sudah sekarang bagi In Lui, pemuda itu dengan siapa ia berada sekian lama adalah puteranya Tio Chong Chiu yang dipandang sebagai pengkhianat besar, dan menjadi musuh besar dari kaum keluarga In. Maka itu, untuk sejenak, kosonglah hatinya, tak sanggup ia berpikir, ia seperti bukan lagi berada di dalam dunia. Tiba-tiba In Lui, dengan membawakan tangannya ke dada, tanpa merasa, telah membentur suatu barang yang kecil tapi keras. Ia ingat, itu adalah warisan dari kakeknya, yaitu yang Tyeh Yatsye Surat Darah Kulit Kambing. Selama sepuluh tahun, selalu ia bawa-bawa warisan istimewa itu, yang bunyinya. Turunan keluarga In, di mana saja dia bertemu dengan turunan keluarga Tio Chong Chiu, tak peduli lelaki atau perempuan, turunan keluarga Chiu itu mesti dibinasakan. Sudah sepuluh tahun surat wasiat itu disimpan, rasanya masih saja ada bau bacinnya. In Lui rasakan tubuhnya dan hatinya gemetar. Ia menjadi ngeri tidak keruan. Surat wasiat berdarah itu bagaikan es yang sangat dingin, yang mengurung dirinya. Ia pun merasakan bagaikan ada tenaga yang tak dapat ia melawannya, yang menitahkan ia membunuh Tio Tan Hong dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara kuda dari luar liang kubur, itulah tanda bahwa Tio Tan Hong telah kembali. In Lui segera tetapkan hati, ia sampai kertek gigi, ia menggigitnya dengan keras. Dengan cepat ia kembali ke tempatnya beristirahat, ia duduk sambil tunduk, bagaikan ia tengah bersemedi, padahal ia sedang umpetkan mukanya yang pucat pasi itu, supaya Tan Hong tidak dapat melihatnya. Hatinya memukul keras, ia coba menenangkannya. Tio Tan Hong menolak pintu dengan perlahan-lahan, ia bertindak masuk. Dongengku yang ketiga, segera akan aku tuturkan, katanya, sambil tertawa. Kali ini aku mempercepat waktunya. Eh, saudara kecil, kau kenapa? Kendati ia menanya demikian, Tan Hong sebaliknya hampirkan kaca, di depan mana ia rapikan rambutnya yang kusut. Tiba-tiba saja pada kaca itu terlihat bayangan In Lui, kedua mati siapa mendelik berapi, tangannya tengah menikam dengan pedang. Bergetar tangan In Lui itu, tapi hebat serangannya, hingga kaca perunggu itu pecah karenanya. Tan Hong lolos dari ancaman bencana, pedang itu lewat di samping lehernya, di atas pundak, langsung mengenai kaca itu. Saudara kecil, saudara kecil, kau dengar aku, kata Tan Hong, sambil berpaling. In Lui tidak mempedulikannya, ia menikam pula, kali ini sambil meramkan mata, ketika ternyata ia kembali gagal, terus ia mengulanginya hingga tiga kali. Tan Hong masih berkelit, yang terakhir ia lompat melewati meja. Segera juga terdengar tangisnya In Lui. Aku sudah tahu semua teriaknya. Tak usah lagi kau tuturkan dongengmu yang ketiga. Ia lompat maju, lagi-lagi ia menyerang. Tan Hong egoskan tubuhnya, ia menghela nafas. Kau toh cucu perempuan dari In Cheng dia tanya. Dan kaulah anaknya musuh keluarga ku teriak si nona, seraya menikamkan pedangnya ke arah ulu hati. Dengan sekonyong-konyong saja Tan Hong pasang dadanya. Baiklah, saudara kecil, tikamlah berkata dia. Tak mau aku. Minta maaf padamu. Pedang menyambar, tetapi menyimpang ke kanannya Tan Hong dengan begitu bahwa pemuda itu lantas saja mengeluarkan darah. Pemuda ini benar-benar tidak berkelit dari tikaman itu, adalah si nona, yang tak dapat menarik pula pedangnya, telah menggesar rincarannya. Masih Tan Hong tidak menyingkir. Adik kecil, berkata pula si anak muda, kalau sebentar kau telah binasakan aku, kau jangan terus turuti hawa amarahmu, jangan gusar, hanya duduklah diam-diam kira-kira satu jam. Di atas meja kemala itu ada satu botol kecil dari pelak, yang berisikan obat, itulah obat yang sengaja aku sediakan untukmu, guna menguatkan tubuhmu. Nah, sudah, adik kecil, tak mau aku mohon maafmu, kau tikam pula padaku. Kedua matuh ingin lantas mencucurkan air mata, tangannya gemetar, hatinya dirasakan sakit, hampir saja terlepas pedang cengbeng kiam dari cekalannya. Berbareng dengan itu, ia juga merasakan seperti surat wasiat darah di dadanya menjadi besar bagaikan bukit, seperti menindih sangat berat kepada hatinya, sebagai juga ia dipaksa untuk melakukan pembalasan sakit hati. Sesaat saja nonain berdiam, lantas ia acungkan pedangnya. Ambilah pedangmu ia kata kepada anak muda di depannya. Aku tidak hendak membinasakan seorang yang tidak memegang senjata di tangannya. Nona ini tahu baik Tan Hong ada terlebih kosen daripadanya, jikalau mereka berdua bertanding, yang akan terbinasa bukannya si anak muda tapi dia sendiri, setahu kenapa, dia menghendakinya Tan Hong tempur padanya, dia seperti ingin terbunuh Tan Hong. Dia seperti percaya, dengan binasanya dia di tangan Tan Hong, tidak nanti dia merasa kecewa terhadap kakeknya. Tan Hong berdiri di tempatnya, tanpa bergerak, cuma wajahnya yang berubah daripada biasanya. Ia kelihatan nangis bukan, tertawa bukan. In Lui tak berani mengawasinya air muka orang itu. Melihat orang terus berdiam, si Nona kertek giginya. Ia jemput pekin kiam yang terletak di tanah, terus ia lemparkan itu kepada si anak muda. Permusuhan kita kedua keluarga ada permusuhan sangat besar bagaikan langit ia kata. Maka itu, jikalau bukannya kau yang mati, tentulah aku. Lekas kau hunus pedangmu. Tio Tan Hong sambuti pedangnya itu. Adik kecil, berkata dia, dengan suara duka, aku telah angkat sumpah, selama hidupku ini, tidak hendak aku bertempur dengan kau, maka itu jikalau kau hendak bunuh aku, bunuhlah. Saudara kecil, jikalau kau tidak hendak turun tangan, aku akan pergi dari sini. In Lui membabat ke arah muka Tan Hong, akan tetapi pedang cuma berkelebat di depan muka, lalu ditarik kembali. Menampak demikian, Tan Hong menghela nafas, lantas ia lompat keluar dari kamar rahasia itu, setibanya di luar segera ia lompat naik atas kuda putih. Adik kecil, rawatlah dirimu baik-baik terdengar ia berkata dengan nyaring. Saudara, aku pergi. Dengan bengernya kuda satu kali, sunyilah istana Hekpek Moko itu, malah sedetik kemudian, Tan Hong sudah berada jauhnya beberapa li. Di lain pihak, In Lui berdiri menjublak, pedangnya telah jatuh ke lantai. Di hadapan nona ini, segala apa ada suram, gelap. Bab 8. Di luar pekuburan terdengar kuda berbengar, lalu keadaan menjadi sunyi dan Tio Tan Hong telah lenyap. Biarlah Tio Tan Hong lenyap untuk selama-lamanya. Misalkan saja di dunia ini belum pernah ada Tio Tan Hong itu. Demikian pikiran aneh yang melayang di kepala In Lui. Tapi Tio Tan Hong yang berdarah daging, yang telah berdiam bersama ia di dalam kamar rahasia, bagaimana bisa dia tidak ada di dunia? Tiga hari mereka berada bersama. Ya, Tio Tan Hong telah pergi jauh, Tio Tan Hong tak tertampak pula. Benarkah dia telah menghilang? Oh, tidak, tidak. Lihat. Kau lihat, dia telah kembali, dia kembali, dia kembali. Bayangannya, secara sangat samar, secara perlahan sekali, telah nelusup masuk ke dalam hati In Lui, dan surat wasiat berdarah itu, telah hilang dialingi bayangan Tio Tan Hong itu. In Lui berada dalam kegelapan, ia bagaikan merabah-rabah. Membenci kah ia? Menyintah kah ia? Girang kah ia? Atau, berduka kah ia? Inilah ia tidak ketahui, tak dapat ia membeda-bedakannya. Kebaikan budi dan permusuhan sudah melibat menjadi satu, begitu pun seng cinta dan kebencian, tak dapat itu diputuskan dengan gunting, hendak dibereskannya, tetap kusut. Pada saat itu, tak dapat In Lui memikir apa jua, otaknya bagaikan kosong, tak suatu apa ketinggalan di kepalanya. Tapi dalam keadaannya seperti itu, dengan lapat-lapat, ia seperti tampak Tio Tan Hong tengah mendatangi ke arahnya, dan akhirnya pemuda itu berbisik di telinganya, adik kecil, adik kecil. Tanda petik. In Lui seperti mendengar kebengisan yang agung dari kakeknya, ia seperti melihat metu yang menyinta dari ibunya ia. mendengar satu suara yang halus sekali, yang memanggil-manggil. Padanya, di dunia, di mana ada suara si lemah itu? Di mana ada sinar metu sehalus itu? Itulah suara Tan Hong tadi. Itulah sinar matanya Tan Hong tadi. Kedua metu In Lui, dengan perlahan-lahan, menggeser, berpindah ke arah meja berbatu kemala, di atas mana Tan Hong telah meletakkan botol peraknya yang kecil. Itulah botol yang berisikan obat yang Tan Hong sediakan untuknya. Bukankah itu ada barang musuh? Tidak, tidak, tak dapat aku memakannya. Tetapi ini ada barang yang menandakan kebaikan terakhir dari Tan Hong? Tidak, tidak selayaknya aku menolaknya. Kembali dua macam pikiran bertentangan satu pada lain. Kembali dengan sayup-sayup, si nona seperti melihat sinar metu menyinta dari Tan Hong tengah mengawasi ia, lalu di kupingnya terdengar suara yang halus dan merdu, adik kecil, meski benar lukamu telah semuh akan tetapi tenaga dalammu belum pulih seantaranya, maka, adikku, makan, makanlah obat itu. Itulah sinar metu yang tak dapat ditentang, itulah suara halus yang tak dapat dibangkang. Tanpa merasa, In Lui ulur tangannya, menjemput botol itu, dari dalamnya ia keluarkan tiga butir obat warna merah terus ia masukkan ke dalam mulutnya. Tidak tahu In Lui, berapa lama sudah ia duduk menjublak, ia hanya tampak cahaya matahari di luar pekuburan sudah condong ke arah barat, rupanya hari sudah mulai maghrib. Sekonyong-konyong, dari luar kuburan terdengar kuda meringkik. In Lui terperanjat, hatinya goncang. Dengan gesit dia lompat bangun, hatinya pun berpikir, mustahilkah dia kembali? Tiba-tiba terdengar satu seruan dari kegirangan yang meluap-luap, lalu di sana, di lorong kuburan, tampak Ciu San Bin lari mendatangi dengan keras sekali. Adik In. Oh, sungguh benar kau berada di sini demikian seru pemuda si Ciu itu. Tapi segera suara itu disusul dengan suara. Kaget dan sangat berkhawatir, Eh, eh, adik In, apakah kau terkena tangan jahatnya binatang itu? In Lui perlihatkan senyuman tawar, ia mengjeleng-gelengkan kepalanya. San Bin sudah lantas sampai pada si Nona, malah segera ia duduk di sampingnya, terus ia tatap muka orang. Ia tampak satu wajah yang kemal, roman yang lesu, seperti orang kehilangan semangat. Maka itu, ia merasa khawatir untuk Nona itu. In Lui berdiam, ia coba tenangkan diri. Kiranya kau dan dia bersembunyi di dalam kuburan, kata San Bin. Apakah dia tidak menganggu padamu? Tahukah kau, siapa dia? Dia adalah puteranya pengkhianat besar Tio Chong Ciu. Ya, dia adalah musuh besar dari kakekmu. San Bin menyangka, mendengar perkataannya itu, si Nona akan kaget, tapi sangkaannya itu meleset. Ya, aku sudah tahu, sahut si Nona, perlahan sekali. Maka itu, adalah San Bin yang terperanjat bahna herannya, hingga dia lompat berjingkrak. Apa tanyanya separuh berteriak? Kau telah ketahui? Bila kau ketahui itu, tubuh In Lui tetap tidak bergerak. Baharu saja aku mengetahuinya, ia menyahut, tetap dengan perlahan. Tantai Miming baru San datang kemari. Tanda petik. San Bin keluarkan napas lega. Begitu katanya. Aku heran, kalau kau tahu dia ada musuhmu, kenapa kau ada bersama dia? Apakah kau telah bertempur dengannya? Apakah kau tidak terluka? Aku terluka di tangan Pek Moko, In Lui beritahu. Dia justeru yang mengobati aku. Tanda petik. San Bin heran. Dia ia ulangi. Dia siapa ialah dia musuhnya kakeku, San Bin melengat. Apakah dia tidak tahu bahwa kau cucu perempuannya? En Cheng tanyanya. Aku telah menikam dia dengan pedang. Dia telah mendapat tahu. Kembali San Bin melengat. Tapi kali ini segera ia sadar. Oh, aku tahu sudah ia kata. Mulanya anak pengkhianat itu. Tidak tahu bahwa kau adalah musuhnya, maka itu ia berdaya. Mengambil hatimu, supaya kau dapat digunakan untuk keuntungan dia, kemudian setelah kau tikam padanya, dan ia tahu bukannya tandinganmu, ia lari kabur. Sayang kau tengah terluka, tenagamu belum pulih, jikalau tidak, pasti kau dapat membunuhnya. Coba aku ketahui, tidak usah kau berdaya demikian keras. In Lui tunduk, ia tidak berkata suatu apa. Tapi San Bin, sambil tertawa, berkata pula, jikalau aku tahu ilmu silatnya tidak lihai, tidak nanti aku berdaya keras, hingga aku minta Hong Tian Lui Chioeng mengirimkan panah Lok Lim Chian. Tanda petik. In Lui terkejut. Apa? Lok Lim Chian diatanya. San Bin tertawa. Pengalamanmu mengenal kaum Kang Ngau masih belum banyak, ia berikan keterangannya. Apakah benar kau masih belum tahu apa itu Lok Lim Chian? Itulah panah titahan yang dikirim pemimpin kaum Lok Lim kepada jago-jago Lok Lim, siapa yang melihat itu, dia tentu akan datang untuk memberikan bantuannya walaupun dia mesti terjang api. Adik In, inilah pengaruhnya malaikat atau iblis yang membuatnya anak Tio Chong Chiu berani seorang diri saja masuk ke Tionggoan. Adik, pastilah sakit hatimu akan dapat dibalas, dilampiaskan. Pada matanya In Lui, surat wasiat berdarah itu tampaknya seperti melar semakin besar. Pada saat itu, tak tahu ia, wartasan Bi ini harus diterima dengan kegirangan atau kedukaan. Ia tahu pesan kakeknya yang mewajibkan dia menuntut balas, tidak dapat diabaikan bahwa musuh si Tio itu tidak boleh diberi ampun. Bolehkah dia membiarkannya pembalasan itu dilakukan oleh lain orang? Pantaskah kalau ia tidak turun tangan sendiri? Tapi, ketika ia bayangkan halnya Tio Tan Hong nanti tercingcang goloknya kau merimba hijau, tidak berani ia membayangkannya terlebih jauh, tidak berani ia memikirkannya. Adik In, terdengar pula San Bin berkata, sejak kau meninggalkan gunung, aku selalu pikirkan kau. Suara ini sangat perlahan, manis terdengarnya. Banyak terima kasih untuk perhatianmu, katanya, lemah. Kecewa San Bin melihat orang lesu. Sejak perpisahan kita itu, aku selalu ingin bertemu pula dengan kau, berkata pula pemuda si Tio itu, sayang, aku senantiasa repot. Mana bisa aku segera cari kau? Baharu satu bulan yang lalu mati mataku di perbatasan dapat mengendus bahwa putera Tio Chong Tio sendirian saja masuk ke Tionggoan, bahwa dia telah menyamar sebagai satu mahasiswa dengan menunggang seekor kuda putih, kuda jempolan. Lantas ayahku berdamai dengan orang-orang kita. Rata-rata orang anggap kedatangannya Tio Chong Tio ke Tionggoan, tidak nanti dia mengandung maksud baik, pasti dia bertujuan untuk mengacau balau Tiongkok, maka itu ayah menugaskan aku pergi mencari, guna mengintai dia. Aku dipesan supaya bekerja sama dengan semua saudara rimba hijau, untuk bersama mebekuk dia. Begitulah, Lok Lim Cian telah disiarkan. Tempat ini termasuk wilayah Soasai, pemimpin rimba hijau dari kedua provinsi Soasai dan Siamsai adalah Tio Eng, dari itu aku sudah lantas cari ketua si Tio itu. Sayang, ketika aku sampai di rumahnya, Tio Long Hiong kebetulan tidak ada di rumah, aku cuma dapat bertemu dengan putrinya. Dari Nona Tio aku mendapat keterangan, kau telah menjadi baba mantunya Tio Long Hiong itu. Selagi aku cari Tio Long Hiong, dia sendiri sedang mencari kau. Haha, adik In, sandiwaramu ini membuat aku tertawa gelis sampai perutku mulas. Kau tahu, Nona Tio itu sungguh-sungguh menyintai kau In Lui bersenyum. Bagaimana kau lihat Nona Tio itu ia tanya. Ilmu silatnya cukup baik, sahut San Bin. Yang lainnya lagi tanya pula In Lui. Aku kenal dia sebentar saja, mana aku ketahui sifatnya yang lain lagi San Bin membaliki. In Lui bersenyum pula. Hendak dia berkata pula, tapi ia tercegah halnya Lok Lim Cian, panah rimba hijau itu. Ia bingung. Tio Eng begitu menghormati Tio Tan Hong, kenapa dia bekerja sama dengan San Bin menyiarkan panah istimewa itu? Inilah satu soal yang perlu ia ketahui jelas. San Bin tidak tahu apa yang si Nona pikirkan, menerkanya pun tidak. Ia bicara terus. Itu hari bersama-sama Nona Tio aku telah kejar muridnya Tantai Miming, kata dia. Murid Miming itu menunggang seekor kuda pilihan, kita kejar dia sampai kira-kira 40 li, tapi tak dapat kita menyandaknya. Kuda kita semua telah kehabisan tenaga. Kuda dia lari bagaikan terbang, tak dapat disusul terus. Tanda petik. Bagaimana dengan Nona Tio tanyain Lui? San Bin tertawa. Hai, nyonya, rupa-rupanya terhadap aku, kau kandung suatu maksud katanya. Terus menerus kau angkat aku, dari suaramu, agaknya kau merasa kurang puas terhadap kakak angkatmu ini, hingga kau membuatnya aku tidak mengerti. Aku toh kakak angkatmu. Ada hubungan apa antara Nona Tio itu dengan aku? Di dalam hatinya, In Lui tertawa. Ia ingat halnya sendiri pada malam pengantin, terhadap Cui Hang berulang kali ia menyebut-nyebut San Bin. San Bin mengangkat pundak, ia berkata pula, oleh karena kita gagal mengejar musuh itu, Cui Hang dan aku berselisih mulut sebentar, katanya dia hendak pulang sendirian saja, tidak ingin dia mengajak aku untuk menemui ayahnya. Dia pun membuat banyak ribut, dia ingin aku kembalikan batu San Hou kepadanya, seperti juga dia anggap San Hou itu bagaikan jiwanya. Tanda petik. Tanpa merasa, In Lui tertawa. San Bin berkata pula, Aku tahu, batu itu engkau lah yang memberikan padanya selaku tanda mata, terhadapmu, dia sangat menyinta, fantasia sangat menyayangi batu itu. In Lui tertawa. Tetapi kali ini adalah kau yang memberikan dia tanda mata, bukannya aku yang memberikannya katanya. San Bin tercengang, wajahnya segera berubah menjadi merah. Ah kau, setan cilik. Kau ngaco belu. Nanti aku robek. mulutmu. Dan ia ulur tangannya. In Lui palingkan mukanya, masih ia tertawa. Mari kita bicara dari hal urusan yang benar, ia kata kemudian. Nona Chiyo tidak sudi mengajak kau menemui ayahnya, habis dari manakah kau dapatkan panah Lok Lim Chiyan itu? Itu adalah kejadian yang kebetulan saja, jawab San Bin. Sesudah Nona Chiyo tidak mau mengajak aku, dia berangkat, kemudian aku pun berangkat. Aku menuju ke barat. Tidak lama kemudian, aku bertemu dengan Hong Tian Lui Chiyo Eng, ayahnya itu. Chiyo Eng belum tahu bahwa barusan aku berada bersama gadisnya. Rupanya ayah dan anak itu mengambil jalan yang berlainan, hingga mereka tak berpertemu satu dengan lain. Bukankah Chiyo Long Hiong itu ada bersama empat saudagar barang permata In Lui tanya? Benar. Dia jalan terburu-buru seperti mempunyai urusan sangat penting, hingga dia tak sempat bicara banyak denganku. Aku minta Lok Lim Chiyo padanya. Sebenarnya hendak aku bicara lebih banyak padanya, untuk menceritakan gadisnya, tapi dia sudah mendahului menggoyang-goyangkan tangannya dan berkata, nama Kim To'o Chiyo Chiyo sangat kesohor, siapakah yang tidak ketahui? Kau hendak bekuk seseorang, dia tentunya ada seorang yang jahat tak berampun, maka tentang dia, tak usah kau menjelaskannya. Kau perlu Lok Lim Chiyo, kau boleh dapatkan itu. Aku mempunyai urusan penting, maafkan aku, tidak dapat aku menemani kau. Siap te cu, kalau urusanmu telah selesai, aku undang kau datang ke Heksek Chung, nanti kita pasang ngomong dengan asyik. Tanpa tanya apa-apa lagi, ia serahkan Lok Lim Chiyo padaku. Terus ia ajak keempat saudagar itu melanjutkan perjalanannya, oh, demikian duduknya hal. In Lui berpikir. Coba Chiyo yang menanyakannya dan ia ketahui siapa yang hendak dibekuk orang si Chiyo ini, tidak nanti akan terjadi kekeliruan semacam ini. Tanda petik. Aku bertemu dengan Chiyo Long Hiong di dekat tanjakan Beng Liang Kong, berkata pulasan bin, tempat itu adalah daerah pengaruhnya Chiyo Chuna Tiansek. Aku lantas pergi menemui Tiansek. Aku serahkan Lok Lim Chiyo kepadanya sambil menitahkan dia agar dalam tempo tiga hari, panah itu sudah sampai kepada seluruh kaum rimba hijau. Aku berdiam satu hari di pesanggerahannya, untuk mendengar-dengar kabar. Lancar jalannya urusan itu. Dengan bekerjasama antara Chiyo Eng dan ayahku, ada beberapa orang yang tadinya tidak sudi mendengar titah, yang biasa menjegoi di tempatnya masing-masing telah menyatakan sudi memberikan bantuannya. Adik In, kali ini pastilah sakit hatimu dapat dibalaskan. Eh, eh, kau kenapa? Kenapa kau kelihatannya tidak gembira? San Bin terkejut, ia ucapkan kata-katanya yang terakhir ini karena tiba-tiba saja ia tampak wajah si Nona menjadi pucat. Akan tetap Nona itu, begitu ditegur, dia telah paksakan diri untuk tertawa. Sebenarnya aku merasa kurang sehat, ia kata. Tapi sekarang aku sudah sehat, aku, aku gerang sekali. Tentang Lok Lim Chian itu, tidak usah aku memperhatikannya terlebih jauh, San Bin menerangkan pula. Satu kali panah telah dikirimkan, orang-orang Lok Lim sendiri masing-masing tahu bagaimana harus mengurusnya. Aku ingat hari itu di tempat ini aku bertemu dengan kuda merahmu, karenanya aku kembali untuk mencari kau. Tian mengasihani aku, beruntung aku telah bertemu denganmu. In Lui berdiam. San Bin masih hendak bicara lebih jauh, tapi ia seperti dengar suatu apa, lantas ia jatuhkan diri, untuk mendekam di tanah seraya memasang kupinya. Apakah ada orang tengah mendatangi tanya? In Lui menyaksikan kelakuan orang itu. Kenapa aku tidak dengar apa-apa? Tanda petik. San Bin lantas berbangkit pula. Ada orang datang, tapi masih jauh, sahutnya. Lantas ia lari keluar, untuk coba menutup pintu, kemudian ia kembali. Itulah Hok Tei Teng Seng atau ilmu memasang kuping sambil mendekam di tanah yang San Bin gunakan, itu adalah suatu ilmu istimewa. Pernah In Lui pelajari ilmu itu tetapi belum sempurna. San Bin awasi si nona, lalu ia bersenyum. Bukankah baikkah salin pakaian katanya? Merah wajahnya In Lui. Kata-katanya San Bin seolah-olah merupakan teguran untuknya. Sambil tunduk, ia bertindak masuk ke dalam kamar rahasia, yang pintunya terus ia tutup. Ditinggal seorang diri, San Bin berpikir keras. Ia sangsikan nona ini, ia bercuriga. Bukankah, selama ia belum ketahui Tio Tan Hong ada musuhnya, In Lui telah bergaul rapat sekali dengan Tan Hong? Sampai di mana pergaulan mereka? In Lui sendiri, selagi ia buka bungkusan pakaiannya, di kepalanya seperti terbayang wajah Tio Tan Hong yang seolah-olah sedang tertawa, kupingnya seperti berulangkah mendengar, adik kecil, adik kecil suara itu halus dan manis yang menggoncangkan semangat. Ia menjadi tidak keruan rasa, hingga ketika ia angkat bajunya, baju untuk wanita, ia merobeknya. Kenapa ia jadi sengit? Bencikah ia pada bajunya itu? Tidak. Tak tahu ia kenapa dengan mendadak ia jadi sengit. Lalu timbul keinginan untuk menjadi seorang lelaki. Ia percaya, kalau ia menjadi seorang pria, mungkin tak akan dialaminya segala kesukaran ini. Tengah memeriksa pakaiannya, nona ini lihat sepotong baju merah tua. Ia ingat, inilah baju yang pertama kali ia pakai setelah Tan Hong ketahui bahwa dia adalah satu nona. Ketika itu, Tan Hong, yang mengawasi dengan tajam padanya, sangat mengagumi dan memuji kecantikannya. Ia lantas menghela nafas. Ia terus pandang bajunya itu. Ya, tidak salah, itulah baju yang dipujitan Hong. Ia lantas usap-usap baju itu, lalu disimpan secara hati-hati juga. Di luar kamar rahasia, terdengar tindakan kaki San Bin, yang rupanya sedang jalan mondar-mandir. Mendengar itu, mendadak In Lui sadar dari lamunannya. Pastilah tak sabaran ciu-tu aku menantikan aku. Pikirnya. Maka ia lantas pilih seperangkat pakaian pria dan segera dipakainya dengan cepat, lalu dengan cepat juga ia bertindak keluar. San Bin tengah sandarkan tubuh di pintu batu. Kau dengar tidak tindakan kaki kuda itu dia berkata. Orang telah deding semakin dekat. Orang yang datang ke tempat pekuburan ini, mestinya bukan sembelarang orang. Bagaimana dengan kesehatanmu? Dapatkah kau menggunakan pedangmu? Rasanya aku dapat, jawabin Lui. Ciu-tu aku, coba kau tuturkan pula padaku tentang Lok Lim Chian. Itulah pertanyaan yang San Bin tidak sangka, ia menjadi haran. Bagaimana dalam keadaan demikian si Nona masih sempat menanyakan urusan panah kau merimbah hijau itu? Aku percaya sekarang ini, panah itu sudah tersiar luas, ia menjawab. Apalagi yang hendak dibicarakan mengenal panah itu? Di dalam provinsi Soasai ini, siapakah jagonya Lok Lim Min Lui tanya? San Bin mengawasi, ia tertawa. Ah, apakah kau sangsi tak akan dapat menuntut balas dia balik menanya? Di dalam provinsi ini, ada banyak jago Lok Lim satu. Ya, aku sampai lupa memberitahukan ke satu hal. Kau tahu, Jisupetiawim Taisumu, yang belum lama ini baharu kembali dari Mongolia, sekarang berada di dalam daerah ini. Jangan-jangan dia pun, telah mendapat tahu tentang panah kita itu, In Lui heran. Adakah itu benar? Dia tanya. Kapan Jisupetiawim Taisumu pergi ke Mongolia? Apakah kau telah bertemu kepadanya? Aku sendiri tidak menemuinya, aku dengar pembicaraan orang, Sahut San Bin. Estee, jangan kau bicara pula. Dengar, di luar ada suara orang memanggil kau. Memang benar kata-kata orang Syu Tiu ini. In Lui. In Lui demikian suara panggilan di luar pekuburan. Itulah suaranya Cui Hong. In Lui heran hingga ia tercengang. Baharu ia hendak berkata, jangan bukakan pintu, atau San Bin sudah pentang pintu kuburan, hingga Nona Chiyo bisa lari masuk, larinya keras sekali. Begitu ia lihat In Lui, Cui Hong girang bukan kepalang. In Siang Kong, kau benar ada di sini. Ini dia berseru. Cuma itu yang ia dapat katakan, lantas saja ia menangis terseduh-seduh, menangis karena girangnya. Lukanya In Siang Kong baharu baikan, kau jangan ganggu dia, San Bin peringatkan. Baharu sekarang Cui Hong liat pemuda Syu Tiu itu, untuk sedetik ia tercengang, habis itu, sepasang alisnya berdiri, wajahnya menunjukkan kegusaran. Kita ada suami istri, kenapa kau usilan dia bentak. Tapi terus dia hampirkan In Lui. In Siang Kong, adakah kau terkena tangan jahatnya Hekpek? Moko dia tanya, dengan perlahan sekali. In Lui manggut. Kau jangan khawatir, sekarang ini aku sudah sembuh, ia jawab. Ia pegang tangan si Nona, untuk ditarik. Benar apa yang dikatakan Ciu To aku, perlu aku beristirahat. Kau lihat, hari sudah sore. Mukanya Cui Hong menjadi bersemu merah. Kau bantu kakak angkatmu, kau tidak perhatikan aku. Tanda petik. Katanya dalam hati, saking mendongkol. Ia cuma bisa berpikir, tidak berani ia utarakan kemendongkolannya itu. San Bin di samping mereka tertawa-tertahan. Eh, kau tertawakan apa tegur Cui Hong, matanya mendelik. In Lui menyelak tanpa tunggu jawaban San Bin, yang bersenyum. Aku sudah lapar, Nona Cio, tolong kau masakan aku makanan, demikian katanya. Di sini ada beras, ada daging. Ingin aku beristirahat, maka kalau nanti makanan itu sudah sedia, baharu kau panggil aku. Tanda petik. Habis berkata terus, ia masuk ke dalam kamar rahasia. San Bin hendak ikuti si Nona, baharu ia jalan dua tindak. Cui Hong sudah perdengarkan suaranya yang kaku, eh, mari kau bantui aku ambil air untuk cuci beras. Biar bagaimana, pemuda ini jengah, urung ia masuk ke dalam kamar rahasia. In Lui menoleh, ia bersenyum kepada pemuda itu. Ia bagaikan anak nakal yang merasa sangat puas karena berhasil menggodai orang. San Bin Mas Gul sekali, dengan mulut membungkam ia bantui Cui Hong mengambil air untuk cuci beras, lalu menyalakan api, untuk memasak nasi. Cui Hong juga bungkam terus, tidak ia pedulikan anak muda itu, suatu tanda ia murka. Adalah In Lui, yang katanya hendak beristirahat, di dalam kamar rahasia sudah mengasah otaknya. Ia pikirkan, dengan kira bagaimana dapat ia menjodohkan kedua pemuda dan pemuli itu. Ia bersenyum bila ia dengar orang tidak perdengarkan suara satu pada lain. Cui Hong sangat membenci dia, itulah tentu disebabkan karena ia menyangka akan sangat berpihak pada Toa Kosan Bin, ia pikir. Tapi, kalau nanti ia ketahui aku pun seorang wanita sebagai dia, pastilah ia akan tertawa. Adakah ini yang dikatakan, kalau bukan musuh tidak berkumpul menjadi satu? Selagi memikir demikian, nona In ini jengah sendiri. Tidakkah ia pun demikian ketika pertama kali ia bertemu dengan Tan Hong? Tidakkah ia juga semula mempunyai perasaan jemuh? Karena ini, ia menghela nafas sendirinya. In Lui tidak tahu berapa lama ia telah melamun, tahu-tahu ia dengar Cui Hong mengetuk pintu kamar. In Siang Kong, nasi sudah matang kata istri itu. Bagaikan baharu sadar dari mimpinya, dengan gugup In Lui buka pintu. Ia lantas dapat tenangkan diri. Tapi, begitu lekasiat tampak sikapnya San Bin dan Cui Hong berdua, yang tetap masih saling membungkam dan tak pedulikan satu dengan lain, tak tertahan lagi, ia tertawa. Cui Hong dan San Bin itu berebut hendak menyajikan nasi untuk In Lui, karenanya, Nona itu kembali deliki si anak muda, hingga dia ini dengan jengah mesti mengalah. In Lui bersenyum, ia sambuti nasi dari Nona Ciu. San Bin jengah, kuatiria nanti ditertawakan In Lui, ia diam dengan muka yang merah. Cui Hong, berkata In Lui kemudian, Ciu Toako ini adalah Jit Goat Siang Kye Kim Too Syao Wache Ocu. Ia ada seorang yang banyak pemandangannya, luas pengetahuannya, maka itu pantaslah kalau kau meminta pengajaran daripadanya. Dengan sengaja In Lui menyebutkan lengkap Jit Goat Siang Kye Kim Too Syao Wache Ocu atau Ce Ocu muda terjuluk. Kim Too, si golok emas, dari pesanggerahan yang berbendera Jit Goat Siang Kye, bendera sepasang matahari dan rembulan. Mendengar itu Cui Hong perdengarkan suara di hidung, Hektometer memang telah aku ketahui, kakak angkatmu itu ada seorang gagah yang luar biasa, demikian katanya secara memandang. Enteng! Jikalau bukannya begitu, kira bagaimana kau begini mendengar kata terhadapnya? Mendengar demikian, San Bin menjadi sangat jengah. Tidak demikian dengan si Nonain, yang tak pedulikan ejekan itu. Ia telah menduga yang ia akan mendapat sambutan demikian. Sambil tertawa, ia berkata pada si Nona, turut katanya Ciu Toa Ko, itu hari kau terburu-buru pulang, kenapa sekarang kau keluar pula? Memang, jawab Cui Hong. Tidak lama setibanya aku di rumah, ayah pun pulang. Wajah ayah muram sekali, ia seperti. Pengah menghadapi soal sangat sulit. Aku tanya ayah apa ia dapat menemui kau, ayah jawab tidak. Ayah tahu betul. Kau masih berada di dalam kuburannya Hek Pek Moko, tetapi ada orang yang mencegah dia menemui kau. Hal itu membuatnya aku heran sekali. San Bin pun heran, hingga ia campur bicara. Ayahmu ada seorang gagah, ia disegani kau merimbah hijau, siapa yang berani merintangi dia demikian? Ia tanya. Mendengar orang memuji ayahnya, kesan jelek Cui Hong terhadap pemuda itu berkurang dengan segera. Tapi masih ia tidak mau melayani orang berbicara, ia hanya memandangin Louis. Berulangkah aku tanya ayah, siapa itu orang yang mencegah dia? Ayah tetap tidak hendak mengatakannya, kata Cui Hong. Ayah katakan ia tidak takuti siapapun jua, melainkan perkataan orang itu tak dapat ia tidak mendengarnya. Ayah pun berkata, tentang jodohmu, itu ditanggung olehnya serta In Siang Kong. Ia kata tidak usah aku pusingkan kepala lagi. Berkata sampai di situ, merah mukanya Cui Hong, hingga tidak berani ia bertemu metu dengan In Lui, tangannya pun membuat main ujung bajunya saja. In Lui tertawa di dalam hati. Ia girang, ia pun berduka. Ia girang menyaksikan kemalu-maluan Cui Hong dan Cio Eng yang demikian menghargai Cio Tan Hong. Tapi ia berduka untuk nasibnya sendiri, yang belum tahu bagaimana jadinya nanti. Bukankah Tan Hong itu musuhnya? Ia tahu benar, orang yang dimaksudkan Cio Eng itu adalah Cio Tan Hong, tapi tentang pemuda si Tio itu, tidak hendak ia menyebutkannya. Selama belasan hari ini, sikap ayah menjadi luar biasa sekali, Cui Hong menambahkan. Biasanya, dalam hal apa juga, ayah selalu bicara denganku, hanya selama ini, semua gerak-geriknya ia rahasiakan. Tentang siapa adanya si bangsa cilik berkuda putih itu, perihal selembar gambar lukisan, juga mengenai orang yang mencegah padanya, semua itu ayah tak hendak beritahukan sedikit jua padaku. Ayah sampai tidak mempedulikannya yang aku menjadi gusar. Sebaliknya ayah menghendaki aku segera mengantarkan surat. Tanda petik. Mengantarkan surat tanya Enlui. Mengantarkan surat untuk siapa ia perlihatkan Roman heran dan sangat ingin mengetahui. Cui Hong sebaliknya bersenyum. Surat itu mesti disampaikan kepada seorang kangow yang kenamaan, yang aneh, ia beritahu. Tapi cuma sampai di situ ia memberitahukannya, lalu ia tambahkan, sekarang ini tidak hendak aku beritahukan dulu kepadamu. Jikalau kau ingin bertemu dengan orang aneh itu, besok kau boleh turut aku pergi bersama. Di provinsi Soasai ini, di mana ada orang kenamaan yang aneh seperti yang kau maksudkan itu San Bin Campur bicara pula. Apakah dia itu Natai Hiap? Ataukah Cek Cungcu? Atau? Hektometer Cui Hang memotong. Tak usah kau menduga-duga tidak keruan. Kau memang ada Kim Toh O Syaung Cek Cuyang kenamaan akan tetapi tidak nanti kau ketahui orang kangow kenamaan yang aneh itu. San Bin ketemu batunya, ia bungkam pula. Enlui tertawa. Sudahlah, jangan kau main sandiwara kata dia. Akan aku turut perkataanmu. Besok bersama-sama Ciu Toh Ako, aku akan turut kau. Sekarang sudah malam, hendak aku tidur. Dia tolak pintu kamar rahasia ke dalam mana ia bertindak masuk. Cui Hang cuma bersangsi sebentar, ia turut masuk juga ke dalam kamar itu. Enci Ye Hong, di sana masih ada sebuah kamar, berkatain Lui dengan perlahan pada nona ini. Cui Hang jengah dan mendongkol, hingga ia berhenti bertindak. Ketika ia hendak buka mulutnya, dari luar ia dengar suara San Bin berkata-kata seorang diri, hebat kuburan ini, bagaikan satu. Dunia baru saja. Ruang di dalam tanah ini bagaikan istana, sudah ada ruang besar, masih ada beberapa kamar lainnya, sungguh bagus. Kamu berdua boleh tidur masing-masing di kamar, aku sendiri, aku tidur di ruang besar ini, untuk berjaga malam. Hyantue, kau baharu sembuh, perlu kau beristirahat, mesti kau tidur siang-siang, jangan kau terlalu banyak bicara. Mukanya cuwi Hang merah hingga ke kupingnya, ia lompat keluar kamar rahasia. Di ruang tengah itu ia tampak San Bin mengawasi ia, wajahnya tampak seolah-olah bersenyum. San Bin menutup mulut, mendongkol nona cio, hingga ingin ia bacok pemuda itu sampai tubuhnya kutung. Dengan mendongkol, ia tolak keras daun pintu dari kamar yang ditunjukkan In Lui, ke dalam mana ia bertindak masuk. Karena terus mendongkol, sampai jauh malam belum dapat ia tidur pules. Besoknya, pagi-pagi, bertiga mereka itu telah mendusi dari tidurnya. Mereka berkumpul di ruang tengah. In Lui bicara dengan San Bin, tapi San Bin dan cuwi Hang tak bicara satu pada lain. Tidak lama, mereka duduk bersantap bersama-sama. Habis dahar, ketika mereka mau keluar dari kuburan itu, tiba-tiba terdengar di kejauhan suara kuda berbunyi. San Bin lompat bangun. Cepat sekali datangnya kuda itu kata dia. Ia bicara seperti tanpa junturungan. Baharu ia tutup mulutnya, atau suara kuda terdengar makin dekat. Dua kali binatang itu berbengar. Eh cuwi Hang berseru, tanpa ia merasa. Suara kuda itu seperti suaranya si kuda putih. Tanda petik. Mendadak wajah In Lui menjadi pucat, tubuhnya pun limbung bagaikan hendak jatuh. Ciu San Bin sudah lantas cabut goloknya. Bagus. Dia telah mendahului datang mencari kita. Ia kata. Mari kita gabung tenaga kita untuk tempur dia. In Lui raba pedangnya, tangannya gemetar. Belum lagi ia hunus pedangnya itu, terdengarlah suara berisik dari rubuhnya pintu depan, menyusul mana seekor kuda putih menyerbu masuk. San Bin berseru, kaget tercampur girang, terus dia lompat menyambut sambil memberi hormat kepada orang yang menunggang kuda putih itu. In Lui pasang matanya, ia dapatkan orang itu bukannya Tio Tan Hang yang ia harap-harap, hanya, di luar sangkaannya, orang itu adalah Tia Wim Hwa Osiyo I. Ia menjadi girang berbareng kecewa, hingga ia berdiri menjublak di hadapannya pendeta itu, tak dapat ia bicara. Si pendeta pun heran menampak orang dan dan bagaikan sap, itu pemuda, hingga ia keluarkan seruan tertahan, ah kemudian, selagi ia hendak minta keterangan, Ciu San Bin telah menarik ujung bajunya, mengajak ia ke pinggir, untuk dibisiki. Akhirnya, ia tertawa berkah-kahkan. Anak Lui, mari ia memanggil sambil melambaikan tangannya. Baharu beberapa tahun aku tidak lihat kau, sekarang kau telah menjadi demikian rupa. Susiok, In Lui memanggil, yang maju seraya memberi hormat. Cui Hang turut di belakang In Lui, ia pun memberikan hormatnya. Tia Wim melirik kepada nona Ciu, lalu ia tertawa berkah-kahkan pula. Sungguh cantik katanya, gembira. Anak Lui, jangan kasih-siakan padanya. Apa Susiok ada baik? Tanya Cui Hang. Ia agak malu. Tia Wim mengawasi, ia tertawa pula. Kau begini cantik, apakah kau juga bisa masak nasi? Dia tanya. Melengak nona Ciu ditanya begitu. Tehu sangat cerdik. San Bin menyelak, untuk mewakilkan si nona menjawab paman guru yang jenaka itu. Ia bukan cuma pandai masak nasi, ia pun pandai masak sayur. Bagus, bagus seru pendeta itu. Selama dua hari aku telah melakukan perjalanan tujuh atau delapan raptus li, sekarang perutku lapar sekali, maka itu, lekas kau matangkan aku nasi dan sayurnya. Cui Hang melengak, di dalam hatinya, ia kata, walaupun kau lapar, tidak selayaknya kau berlaku demikian terhadapku. Ayahku sendiri belum pernah menetahkan aku begini rupa. Tanda petik. Tia Wim sudah lantas cang-cang kudanya, habis itu ia jatuhkan diri untuk duduk. San Bin Hiantit, kata dia pada pemuda si Ciu itu, yang ia panggil. Hiantit atau keponakan, kau juga pergi bantui iparmu masak nasi. Kau masak kira-kira tiga kati beras. Sayurnya tak usah banyak, cukup dengan enam atau tujuh rupa. Tanpa ragu-ragu lagi Tia Wim berikan titahnya itu, ia membuatnya Cui Hang tak dapat menangis dan tertawa. Di dalam hatinya, ia mengeluh, kenapa paman gurunya In Lui begini keterlaluan akan tetapi ia mesti pandang In Lui, walaupun sambil jebikan bibir, ia toh pergi ke belakang. San Bin sudah lantas susul nona itu. Tak mau aku dibantui kau, kata Cui Hang dengan bengis. Ia tengah mendongkol, tak dapat ia sabarkan diri lagi. ST, perlahan sedikit. San Bin berbisik. Kau tidak tahu. Paman gurunya In Lui ada seorang sembrono. Jikalau kau berbisik dan ia mendengarnya, nanti di depan In Lui dia ceritakan tentang dirimu. Tanda petik. Benar-benar Cui Hang membungkam. San Bin tidak pedulikan orang gusari dia sambil dideliki, malah sambil tertawa, ia berkata pada nona itu, kau dengar apa kata pendeta itu, bukan? Dia berperut besar sekali, dia mengatakannya tujuh macam sayur masih belum banyak. Coba kau pikir, seorang diri saja, dapatkah kau matangkan semua sayur itu? Cui Hang mendongkol, tetapi kata-kata pemuda itu benar. Ia menoleh ke arah si pendeta. Cisya meludah. ST San Bin mencegah pula. Paman guru dan keponakan muridnya itu asik pasang ngomong, jangan kau ganggu mereka. Pendeta Smirono itu beradat aneh sekali, terhadap dia kau mesti berhati-hati. Cui Hang mendongkol, hingga ia ingin menangis. Bagus, ya, kamu paman dan keponakan katanya, sengit. Kau perhina aku sebagai orang luar. Nanti aku tegur In Lui. Justeru itu, dari dalam ruang, terdengar kiawing batuk-batuk. Mendengar suara orang, Cui Hang berdiam, dengan masih mendongkol, ia lantas bekerja bersama-sama San Bin. San Bin geli di dalam hati, ia layani si nona, supaya dengan begitu In Lui dapat kesempatan untuk pasang ngomong dengan paman gurunya itu. Ia berbuat demikian, tak tahu ia, bahwa ia juga tengah dipermainkan In Lui. Karena nona In bermaksud supaya mereka berada berdua agak lamaan. Selagi pemuda dan pemudi itu berada di dapur, In Lui tuturkan Tiawing bagaimana caranya ia menikah di Heksekjung, hingga mendengar kejadian lucu itu, paman guru itu tertawa tak hentinya. Tapi, setelah ia berhenti tertawa, mendadak ia perlihatkan Roman sungguh-sungguh. Kau berjenaka di sini katanya Nyaring. Kau tak tahu, untukmu, aku telah berusaha di Mongolia setengah mati setengah hidup. Tanda petik. In Lui terkejut. Mendelong ia mengawasi paman guru itu. Anak Lui, kata si pendeta kemudian, dengan samar, masih ingatkah kau ketika itu tahun kau bersama kakekmu kembali ke Tionggoan? Aku masih ingat, sahut keponakan murid itu. Ketika itu ada tahun cengtong ketiga. Dan sekarang Tiawim tanya, sambil mengawasi. Sekarang tahun cengtong ketiga belas. Pendeta itu menghela nafas. Pesat sekali jalannya Seng waktu dia mengucap. Sekejap saja sudah sepuluh tahun. Pada sepuluh tahun yang lampau, aku ada bersama Samsu Peh Chia Tianho Amu. Kita berada di luar kota Ganbun Kuan di mana kita bersumpah sambil menepuk tangan. Kita telah bersumpah, yang satu melindungi si anak tunggal, yang lain harus menuntut balas. Akulah yang bertugas membawa kau ke Gunung Siawahan San untuk diserahkan pada Susu Muai untuk dirawat dan dididik, dan Samsu Pehmu itu bertugas pergi jauh ke Mongolia untuk membunuh Tio Chong Ciusi Pengkhianat. Tentang sakit hatimu ini dan tindakan untuk membuat pembalasan, mestinya gurumu telah menuturkan kepadamu, bukan? Inlui segera mencucurkan air mata. Ya, suhu telah menuturkannya, sahutnya, dengan perlahan. Aku berterima kasih sangat yang Supeh telah bekerja banyak sekali untukku. Tanda petik. Tiawim Huwashiyo menghela nafas pula. Terlalu siang kau ucapkan terima kasihmu ini, ia berkata. Ia berhenti sebentar, lalu ia teruskan, dengan Sute Etian Hoa itu aku telah membuat perjanjian, setelah 10 tahun, kita harus membuat pertemuan di suatu tempat di luar kota Ganbun Kuan. Di luar dugaanku, dia tidak datang untuk memenuhi janji kita itu. Menurut Kabar Angin, tidak dapat dipastikan apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia. Ada yang mengatakan dia telah kena. Ditawan Tio Chong Chiu. Untuk memperoleh kepastian, dengan menunggang kuda, aku berangkat seorang diri jauh ke tanah O, masuk ke dalam wilayah Watzu. Aku telah mengambil keputusan, jikalau benar Sute Etian. Hoa nampak bahaya, akulah yang mesti mewakili dia, guna membalaskan juga sakit hatinya. Suhu katakan, Chia supeh lihai ilmu silatnya, dia gagah dan cerdik, berkata Inlui, maka itu, aku sanksikan jikalau dia terbinasa di tangan musuh. Mungkinkah itu? Tiawim tertawa dingin. Memang benar ilmu silatnya Chia Tianhoa ada lihai sekali, jikalau tidak demikian, sudah pasti aku telah membalaskan dendamu katanya dengan sengit. Inlui heran, hingga ia mendolong mengawasi supeh itu. Ji supeh, aku tidak mengerti, katanya. Apakah yang supeh? Maksudkan, Tiawim menepuk meja, hingga ujungnya gempur. Aku juga sangat tidak mengerti dia berseru. Maka, heranlah Inlui. Paman guru itu menghela nafas panjang-panjang. Setelah aku tiba di Watzu, segera aku mengadakan penyelidikan, ia melanjutkan. Sekian lama aku telah bekerja, tidak. Aku peroleh hasil, tidak aku ketahui di mana adanya supeh Tianhoa atau apa yang telah terjadi atas dirinya. Aku lantas pikir untuk membalasnya seorang diri. Dalam hal ini, aku pun terhalang. Tio Chongciu terlindung kuat oleh Tantai Miming, sedang gedungnya ada tangguh dan rapat penjagaannya. Tidak bisa aku sembarang turun tangan. Aku menjadi tidak sabaran, hingga aku rasa, satu hari sama lamanya dengan satu tahun. Akhirnya, datang juga hari yang aku tunggu-tunggu. Aku dapat mengendus bahwa Tantai Miming tidak berada di dampingnya. Tio Chongciu. Mungkin dia dititahkan si penghianat pergi ke suatu tempat jauh untuk suatu tugas penting. Segera aku selidiki kebenaran itu, sesudah mana aku ambil kepastian untuk memasuki gedung si penghianat itu. Aku lakukan ini pada suatu malam yang gelap dan angin tengah menderu keras. Aku datang sendirian, tentu saja, aku juga bekerja seorang diri. Besar sekali gedung si penghianat itu, yang menjadi YOS Insiyang, Perdana Menteri Muda. Luas sekali pekarangan gedung itu. Melihat gedung itu nyatalah dia hidup mewah dan mulia. Negara asing di utara Gobi itu adalah tempat yang dingin dan sulit, tetapi di sana telah dibangun suatu gedung mirip gedung-gedung di Kang Lam, ada lotengnya, ada ranggonnya, yang mengambil contoh dari Hangciu dan Sohociu. Boleh dikatakan setengah malaman aku berkeliaran di luar gedung itu, aku baharu berhasil mempergoki dan mencekik satu kacung dari siapa aku ketahui, tempat kediamannya si penghianat, yaitu di loteng di pojok timur taman. Ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 5, akan tetapi sangatlah aneh, sampai pada saat itu si penghianat masih belum tidur. Aku dapatkan dia berada seorang diri, tengah duduk menulis di dalam kamarnya itu. Ia terus tunduk dan menulis, tidak ia menyangka bahwa di luar jendela kamarnya ada orang yang sedang menghadang jiwanya. Aku menggenggam tiga batang Kim Chie Piao. Aku pun tidak hendak mensiasiakan ketika yang baik ini. Begitulah, melalui jendela, aku lakukan penyeranganku, penyerangan yang saling susul terhadap tiga jalan darah Chiang Tai Hiat, Soan Kei Hiat dan Kim Cho An Hiat. Biasanya, dalam jarak tiga tombak, tidak pernah aku gagal dengan Piao Ku itu. Dan biasanya, jangan kata orang yang tengah duduk menulis dan lengah, walaupun orang yang pandai silat dan siap sedia, sukar dapat meloloskan diri dari serangan ketiga Piao Ku itu. Akan tetapi kali ini, kesudahannya membuat aku melengak. Begitu Piao Ku menyambar, begitu juga aku dengar suara terang-terang tiga kali, lalu ketiga Piao itu jatuh di atas lantai. Di dalam kamar itu ada kamar rahasianya, aku lihat si pengkhianat lari minggir. Ketembok, ketika aku menyambar, tubuhnya nyeplos lenyap ke dalam tembok rahasia itu, aku melainkan dapat menjamret ujung bajunya, yang menjadi robek. Selagi aku menyambar, tiba-tiba ada orang yang lompat kepadaku dan menolak tubuhku hingga aku jatuh ke atas meja, anak Louis, dapatkah kau menerka, siapa orang itu? Mungkinkah Tantai Miming tidak pergi ke mana-mana dan ia hanya menggunakan tipu daya untuk mendusai orang yang Louis balik menanya. Tapi baru selesai ia menjawab demikian, tiba-tiba ia sadar sendirinya. Bukankah pada permulaan bulan yang lampau ia bersama Kim Too Chiu Kian, di luar kota Ganbun Kuan, telah mengerubuti Tantai Miming itu? Karenanya, ia lantas menambahkan, mungkinkah Tantai Miming mempunyai ilmu memecah tubuhnya? Tapi jikalau bukan Tantai Miming, siapakah yang ilmu silatnya demikian lihai? Tia Wim Huo Chiu tertawa dingin. Jikalau dia ada Tantai Miming, itulah tidak aneh katanya, dengan keras. Dia adalah orang yang perhubungannya dengan aku bagaikan kaki dengan tangan. Dia adalah saudara seperguruanku, Tia Tian Hoa. In Lui heran bukan kepalang, hingga ia menjerit. Sam Supeh dia tegaskan. Tidak salah. Dialah Tia Tian Hoa Tia Wim pastikan. Dia membuat aku mendongkol sekali. Segera aku tegur padanya, apakah kau telah melupakan janji kita sepuluh tahun yang lalu? Kau hendak menuntut balas atau bekerja untuk musuh? Dia mendelik terhadapku, terus dia menyerang, beruntun tiga kali. Dia telah gunakan pedangnya. Dia mendesak aku mundur hingga keluar. Aku lari, dia mengejar. Di antara saudara-saudara seperguruanku, dialah yang paling lihai, aku tahu aku bukannya tandingannya, akan tetapi aku ada demikian gusar, akhirnya aku berhenti berlari, aku putar tubuhku, hendak aku tempur dia. Aneh sekali sikapnya waktu itu. Di dalam kamar, dia sangat bengis terhadapku, setelah berada di luar, dia sebaliknya tidak gunakan kepandainya. Dia cuma berkelit dari serangan-seranganku. Malah dengan perlahan, dia berkata padaku, kau tahu. Tio Chong Ciu itu orang macam apa? Aku sedang murka, aku damprat dia. Bagaimana kau dapat bicara begini? Aku tegur dia. Tidak nanti pengkhianat si Tio itu seorang baik-baik. Kembali aku bacok dia. Aku melakukannya pada malam hari, karenanya tidak dapat aku bawa tongkat siantungku, maka itu aku bawa golok pendek. Senjata itu kurang tepat untukku. Dengan senjata itu, mana dapat aku bacok jitu kepadanya? Baru aku ulangi bacokanku dua kali, dari yang mana ia selalu egoaskan diri, ia berkata dengan perlahan, Hai, Suheng yang tolol. Dengan mendadak dan sebat sekali, dia desak aku, sebelah tangannya menyambar, hingga aku tertotok, lalu dia panggul tubuhku, untuk dibawa pergi. Waktu itu, aku dengar suara mulai gempar. Terang sudah bahwa pengawal-pengawal telah sadar dan mengendus adanya bahaya. Tapi dia telah membawa lari aku berlompatan, berputaran, hingga tak lama kemudian kita sudah berada di dalam taman bunga, di suatu pojok yang semak, gelap dan sunyi. Di situ pun ada sebuah kandang kuda yang bagus, dari dalam kandang itu dia tuntun keluar seekor kuda putih, yang ia serahkan padaku. Sambil membebaskan aku dari totokannya yang berbahaya, dia bisiki aku, kita ada saudara-saudara angkat dari banyak tahun, mustahil kau tidak ketahui aku ada orang macam apa, lekas kau pergi, lekas. Aku tidak mau naiki kuda itu. Aku katakan padanya, jikalau kau tidak berikan aku keterangan yang jelas, tidak mau aku pergi dari sini. Wajahnya menjadi berubah pucat, lalu merah. Dia bentak aku, jikalau kau tidak pergi, jangan sesalkan aku berlaku kejam. Bukan cuma aku inginkan kau berlalu dari gedung ini, aku juga berikan kau tempo tiga hari untuk meninggalkan Mongolia. Atau aku nanti ambil jiwamu. Aku menjadi sangat gusar, aku sambar dia dengan goloku. Tapi dia pampas goloku itu, di depanku, dia membuatnya patah dua. Belum sempat aku mengatakan sesuatu, dia sudah angkat tubuhku, untuk digabrukan ke atas kuda. Dia pun membentak pula, apakah benar kau tidak menghendaki lagi jiwamu? Benar-benar, aku tidak sangka dia menjadi demikian rupa. Maka aku pun pikir, dia ada begini tidak berbudi, apabila aku korbankan jiwaku, siapa nanti ketahui dia adalah satu murid yang murtad? Baiklah aku menyingkir dulu, biar di belakang hari aku cari pula dia untuk membuat perhitungan. Karena ini, aku lantas angkat kaki. Kuda putih itu benar-benar satu kuda jempolan, tanpa dikendalikan, dia telah bawa aku kabur. Syukur aku pandai juga menunggang kuda. Sia-sia saja aku mencoba kendalikan dia. Dia telah membawa aku menyingkir dari kalangan gedung Perdana Menteri itu. Di belakangku ada ratusan penunggang kuda yang mengejar aku, mereka pun berteriak-teriak, diantaranya aku dengar ada yang mengatakan, besar nyalinya penjahat itu, dia berani curi kuda yang mulia Perdana Menteri. Hai! Kiranya kuda itu ada kuda pilihan kepunyaannya si pengkhianat si Tio. Besar hatiku. Aku lari terus. Sampai dapat aku mengendalikannya. Kuda itu kabur bagaikan terbang, hingga dalam sekejap saja semua pengejar tertinggal jauh di belakang, tidak dapat mereka mengejar terus kepadaku. Malam itu aku mendongkol bukan main, tetapi di luar dugaanku, aku mendapatkan kuda yang jempolan. Kuda putih itu ditambat di ruang itu, dia seperti mengerti perkataannya si pendeta, dia berbengar. Inlui pandang kuda itu, ia dapatkan, itulah kuda yang mirip betul dengan kuda Ciaw Yasai cuma kepunyaan Tio Tan Hong. Cuma pada loher kuda ini ada tumbuh segumpal bulu kuning. Teranglah, kedua kuda itu ada sebangsa. Anak Lui, kau diam memikirkan apa Tiawim Tegursi Nona. Aku pikirkan sikapaneh dari Samsu Peh, sahut keponakan murid ini. Jikalau benar Samsu Peh kesudian menjadi hambanya musuh kita, kenapa dia serahkan? Kuda Tio Chong Chiu ini. Maka itu, aku pun sangat tidak mengerti sahut si pendeta. Tanpa kuda ini, tidak nanti aku lolos dari Mongolia. Tanda petik. Inlui menggelengkan kepala. Benar-benar ruwet. Katanya, sebenarnya, Tio Chong Chiu itu orang macam apa? Mustahil dia. Tanda petik. Tok demikian suara yang diterbitkan Tiawim, yang kembali mengeprak gempur ujung media kemala. Dia gusar, dia berkata dengan nyaring, Tio Chong Chiu itu ada dari keluarga pengkhianat. Turun-menurun dia menghamba pada negeri Watzu, dia yang mengatur tentara Watzu itu. Watzu bercita-cita menelan Tionggoan. Pengkhianat besar yang diketahui umum oleh dunia Adakah dia satu manusia baik-baik? Inlui teringat pada kakeknya yang tersiksa, yang mesti menggembala kuda 20 tahun lamanya di ladang yang beres dan bersalju, hatinya menjadi sakit. Maka menggetarlah suaranya ketika ia memberikan jawabannya. Dia ada satu pengkhianat besar yang sangat jahat dan tak berampun. Dialah musuh besar keluarga ku, tapi, sup eh, kau lihat, apakah dia mempunyai suatu maksud lain? Kedua biji matanya Tiawim berputar. Tiba-tiba saja ia ingat suatu apa. Maka lantas ia merogok ke dalam sakunya dari mana ia keluarkan segumpal kertas. Ia buka itu sambil berkata, ketika malam itu aku serang si pengkhianat si Tio dan aku dijoroki Tianhua hingga menubruk meja, tanganku kena pegang surat ini yang terus aku tak lepaskan lagi. Inilah surat yang sedang ditulis si pengkhianat itu. Dia menulis tengah malam, aku duga urusan sangat penting, maka itu, aku bawa surat itu. Sayang dia menulis dalam huruf Chojie, yang aku tidak mengerti. Inilah suratnya, coba kau lihat. Setiap barisnya terdiri dari tujuh huruf, tidak kurang tidak. Lebih, maka itu, semua huruf ada 28. Apakah ini surat biasa atau syair? Inlui anggap paman guru itu lucu, tak tahan dia tidak tertawa. Tapi dia terima surat itu, untuk dibaca. Sekian lama, dia dam saja. Apakah yang kura-kura itu tulis? Tanya Tiawim. Syair, sahut Inlui. Terus dia bacakan. Siapakah yang menyanyikan lagu-lagu Soa Chiu dan Hang Chiu? Bunga teratai harum 10 li, bunga kui di musim Chiu. Siapa tahu, rumput dan kayu dasarnya tidak berperasaan. Menyebabkan sungai Tiangkang jadi laksaan tahun kedukaan. Itulah syair yang diucapkan Tio Tan Hang ketika Tan Hang menggelar gambarnya, memandang itu ia rupanya telah mendapat suatu perasaan. Tiawim kerutkan alisnya. Sampai jauh malam penghianat itu tidak tidur, adakah syair semacam ini saja yang dia tulis ia kata. Ia menyebut-nyebut kedukaan, kedukaan apakah itu? Kenapa sungai Tiangkang dapat menerbitkan kedukaan, hektometer, aku tak mengerti, tak mengerti. Inlui merasa gelih hingga tak dapat ia tidak tertawa pula. Ia tertawa tertahan. Inilah syairnya satu penyair di zaman Song, ia kata. Sungai Tiangkang itu sejak zaman dulu adalah daerah peperangan antara pihak selatan dan utara. Menurut penglihatanku, syair ini bermaksud dalam sekali. Tiawing jengah, ia tertawa menyeringai. Kalau begitu, dasar aku yang tak mengerti apa-apa katanya. Coba kau jelaskan padaku, apa maksud dia menulis syair ini? Inlui berpikir sekian lama. Syair ini adalah karyanya penyair Chia Chiehou di zaman Song itu, katanya kemudian. Ada bagian depan dan belakang yang Chong Chiu ubah. Syair yang asli menyebut-nyebut lagu Hang Chiu tetapi dia ubah dan tambah menjadi Hang Chiu dan So Chiu. Pada akhirnya ia tulis laksaan tahun kedukaan sedang aslinya adalah kedukaan dari laksaan Li. Jadi jarak jauh, Li, ia ubah menjadi waktu, tahun, terang sudah, itu adalah lamunan dari suatu orang yang tengah terluka hatinya. Tetapi Hang Chiu, kenapa itu ditambah dengan So Chiu? Apakah partinya? Ah, ya, Chong Chiu, Chong Chiu, Chong Chiu. Tanda petik. Eh, mengapakah sebut-sebut nama pengkhianat itu tanya si pendeta heran. Inlui tiba-tiba seperti teringat suatu apa, ia tidak menjawab paman guru ini, sebaliknya, dia tanya, Bukankah Jie Su Peh mengatakan bahwa gedungnya Tio Chong Chiu itu dibangun mirip dengan gedung-gedung di Kang Lam? Belum pernah aku pergi ke So Chiu akan tetapi aku tahu, gedung-gedung berikut tamannya di sana ada kesohor sekali. Apakah gedung Chong Chiu itu dibuat mirip dengan gedung-gedung di So Chiu? Memang sama, sahut Tiawim. Nampaknya pengkhianat itu suka sekali akan kota So Chiu. Inlui berpikir pula, ia berdiam sekian lama. Kemudian, sambil tunduk, dengan perlahan, ia menyebut pula Chong Chiu, Chong Chiu, Chong Chiu. Tanda petik. Tiawim terperanjat, ia heran. Eh, anak Lui, apakah kau kemasukan iblis dia tegur? Inlui sebenarnya sedang teringat akan dongengnya Tan Hong, pada otaknya berkelebat suatu ingatan. Ia lantas angkat kepalanya. Aku mengerti sekarang katanya, tiba-tiba. Tio Chong Chiu adalah turunan Tio Suseng. Tanda petik. Pada ketika itu Seng waktu belum lewat 7 atau 80 tahun dari mulainya Cugo Anci yang membangun kerajaan Beng, lelakon Tio Suseng itu masih tersiar di antara rakyat jelata. Tiawim Huo Sio melengat. Tio Suseng katanya, apakah kau maksudkan Tio Suseng, yang dengan Beng Tai Chiu telah memperebutkan negara? Tio Suseng mengangkat dirinya menjadi raja, di Soe Wachiu dan dia pakai nama kerajaan Tai Chiu, Chiu yang besar kata Inlui. Dan Tio Chong Chiu itu, bukankah terang-terang berarti, apa yang dia junjung adalah kerajaan Chiu yang besar itu dari leluhurnya? Sama sekali dia bukannya menjunjung kerajaan Beng yang besar dari Cugo Anci yang Dengan Chong dari Chong Chiu itu, Inlui artikan leluhur, Hai, budak cilik seru Paman Guru yang kedua itu. Kenapa kau bicara putar balik hingga pengertianmu itu, seperti teka teki saja? Inlui tunduk, kata-kata Paman Guru itu seolah-olah ia tidak mendengarnya. Seng pendekta nampaknya habis sabar. Aku tidak peduli dia turunan Tio Suseng atau bukan dia kata dengan nyaring. Dia membantu bangsa Wadzu, dia pasti bukan manusia baik-baik. Inlui merasakan ruetnya soal. Supeh benar juga, katanya. Tapi, meski mulutnya mengucap demikian, di hatinya, ia kenangkan segala apa selama ia berada bersama-sama Tan Hong beberapa hari. Pastilah Tio Tan Hong telah sengaja menyingkir dari Mongolia, demikian ia berpikir. Karena dia pasti bukannya sebangsa ayahnya itu. Akan tetapi supah Tian Hoa, dia kesohor gagah. Jikalau Tio Chong Chiu benar ada satu pengkhianat yang terkutuk dan tak berampun, kenapa dia tidak membunuhnya? Kenapa sebaliknya dia melindunginya? Soal ada demikian sulit, pada saat itu, tak dapat si Nona memecahkannya. Kemudian ia pikir pula, tidak peduli Tio Chong Chiu dan Tio Tan Hong buruk atau baik, mereka adalah musuh. Musuh besar dari keluarga Mereka adalah yang kakeknya pesan dalam surat wasiatnya yang berdarah untuk dibasmi habis. Tio Wim Hoa Sio menghela nafas. Aku tidak dapat memikirnya yang suteetian. Hoa telah tergoda iblis, katanya. Karena sudah terang dia telah membantu pengkhianat. Sekarang ini habis sudah persaudaraan antara dia dan aku. Sekarang aku berniat pergi kepada Suhau, untuk minta Suhu mempersingkat waktu dengan tiga tahun, supaya dia izinkan gurumu segera turun gunung. Kepandayan gurumu itu, dibandingkan dengan kepandayan Tian Hoa, ada berimbang, maka aku percaya, jikalau dia bekerja dengan aku mengepung Tian Hoa, pasti kita dapat menyingkirkan Tian Hoa itu. Mendengar perkataan Gia Supeh ini, tiba-tiba Inlui ingat kejadian itu malam sebelum ia turun gunung. Ketika itu gurunya telah mengadakan perjamuan perpisahan, di waktu Sinting, guru itu menuturkan tentang penderitaannya selama sepuluh tahun meyakinkan ilmunya, guru itu tak dapat melupakan Tian Hoa, suatu bukti dia sangat menyayangi saudara seperguruan itu. Maka sekarang, kalau gurunya itu ketahui hal ihwalnya Tian Hoa, yang tersesat itu, tidak tahu berapa besar kedukaannya. Sementara itu, Tiawim tertawa sendirinya. Tian Hoa memberikan aku kuda ini, inilah kuda yang berguna katanya. Jikalau aku pakai ini untuk pergi ke Xiaohan San, tak sampai satu bulan, aku akan sudah tiba di sana. Sungguh, ini seekor kuda jempolan. Hahaha. Selagi paman guru dan keponakannya berbicara, San Bin dan Cui Hang telah selesai dengan makanan mereka, yang terus mereka sajikan, sesudah mana, San Bin pergi memandangi kuda si pendeta, kuda mana ia puji tak hentinya, ia sangat mengaguminya. Tia Wim Hua Siyodahar secara rakus sekali, itulah tanda bahwa ia sangat lapar. Ia hajar daging, ia tenggak arak, ia sapu nasi hingga habis. Akhirnya, ia usap-usap perutnya. Hai, cucu mantu yang baik ia memuji. Tak tercela masakanmu ini. Nasinya harum, sayurnya lezat. Kemendongkolan Cui Hang belum lenyap, ia cuma bersenyum tawar. Ia berpaling, untuk memandang kuda putih, yang juga ia kagumi. Kembali terdengar si pendeta tertawa. Kuda ini kuda jempolan, ia kata, akan tetapi masih ada lain kuda yang terlebih jempolan pula, aku si Huoshio sungguh harus mengaku kalah terhadapnya. San Bin pandai melihat kuda, ia heran. Apa katanya? Ada kuda lainnya yang melebihi ini? Tia Wim pandang keponakan murid itu. Benar sahutnya. Memang di kolong langit ini ada seekor kuda lainnya yang lebih kejempolannya. Keponakan San Bin, kau telah memakai nama Kim To'o Ch'o Ch'u yang kesohor, dan menggabung itu dengan nama Ch'o Eng, untuk menyiarkan panah Lok Lim Ch'ian. Hal ini baharu saja kemarin dahulu aku mengetahuinya. Di dalam provinsi So'asai ini, aku kenal semua orang kenamaan dari Jalan Hitam, maka itu menuruti kegemaranku, dengan menunggang kuda putih ini, aku pergi mengunjungi mereka. Nyatalah, orang yang hendak kau bekuk itu adalah satu mahasiswa yang menunggang kuda putih. Dia sungguh seorang yang nyalinya sangat besar, dia sudah membuatnya dunia rimba hijau menjadi gempar. Apakah yang dia lakukan tanya mereka berbareng? Wajah mereka pun menunjukkan bagaimana tergeraknya hati mereka. Tiawi mengadukan jeriji tengahnya dengan jeriji manisnya, hingga perdengarkan suatu suara, habis itu, ia menghela napas. Itu bukanlah laa napas dari kedukaan atau kemas gulan, hanya dari kekaguman. Tiu Hyantit, tahukah kau, orang macam apa sih mahasiswa berkuda putih yang kamu sedang cari itu dia tanya. Menurut penglihatanku, dia adalah satu Enghiong, seorang gagah kalau orang lain, apabila terhadapnya disiarkan panah Lok Lim Chian, hingga karenanya ia mesti menghadapi jago-jago rimba hijau, sebenarnya, untuknya, untuk menyingkirkan diri saja sudah sulit, akan tetapi lain halnya dengan dia. Dia bukannya pergi bersembunyi, dia justru pergi menyatroni jago-jago rimba hijau itu. San bin heran bukan kepalang. Dia datang menyatroni dia ulangi. Siapa-siapakah yang dia telah satroni itu? Mungkin dia sudah satroni semua orang yang telah kau kirimkan panah Lok Lim Chian itu sahut Tiawim. Kemarin dulu aku pergi pada Natai Hiap, dia baharu saja terima surat gelok yang ditinggalkan mahasiswa berkudep putih itu, dia telah ditantang untuk tujuh hari kemudian pergi ke rumah Chin Sam Kai Pitu Hoan untuk membuat pertemuan. Tanda Petik San Bin dan Cui Hang terperanjat. Chin Sam Kai Pitu Hoan mereka ulangi. In Lui tidak tahu siapa itu Pitu Hoan yang berjulukan Chin Sam Kai, orang yang menggetarkan tiga dunia, akan tetapi dari sikapnya San Bin dan Cui Hang itu, tahulah dia bahwa orang itu mestinya sangat terkenal. Benar, Chin Sam Kai Pitu Hoan Tiawim jawab. Bukankah itu berarti si mahasiswa berkuda putih telah gegaras hati serigala dan jantung macan tutul, setelah pamitan dari Natai Hiap, lohornya aku pergi pada Liong Cucu. Dia juga baharu saja menerima surat geloknya si mahasiswa berkuda putih, yang pun menjanjikan dia untuk tujuh hari kemudian pergi berkumpul di rumahnya Chin Sam Kai Pitu Hoan. Natai Hiap dan Liong Cucu ada orang-orang. Kenamaan kau merimba persilatan, tapi toh si mahasiswa berani masuk ke dalam rumah mereka itu untuk meninggalkan suratnya yang tertusukan golok itu. Dan itu baharu diketahui sesudah golok ditimpukan. Maka itu, benar liahai si mahasiswa itu. Mendengar perkataan supeh ini, In Lui tidak heran. Beberapa kali ia telah dipermainkan Tan Hong, keentengan tubuh siapa ia telah saksikan. Tidak demikian adalah San Bin dan Cui Hang yang menjadi heran dan kagum. Karena aku merasa sangat heran, ingin aku cari si mahasiswa Tiawi meneruskan, aku percaya betul pada kudaku. Begitulah aku pergi. Aku gerang ketika sampai di utara kecamatan Kokoan, di satu Tegalan, aku telah melihat dia. Aku menduga dia, karena dandanan dan kudanya itu. Lantas aku bedal kudaku untuk susul dia, guna menyandaknya. Dia melihat aku, rupanya dia dapat menerka aku hendak menyusul dia, berulangkah dia berpaling, tiap-tiap kali aku dengar suaranya tertawa. Dari kejauhan, dia pun teriaki aku, apakah kau juga menerima panah Lok Lim Cian dari Hong Tian Lui? Maafkan aku, aku belum tahu di mana letak pesanggerahanmu, hingga belum aku kunjungi padamu. Baiklah, lagi tujuh hari, silakan kau pergi ke rumah Chin Sam Kai Pit Lu Hoan rupanya dia menyangka aku adalah salah seorang yang hendak membekuk dia. Kudaku lari keras, kudanya lari lebih keras lagi, tidak dapat aku menyandaknya. Tak ada makanan di tanah datar itu, dia telah jauh meninggalkan aku, hingga aku dapat melihat hanya titik-titik putih. Sorenya tibalah aku di barat kecamatan Taikan, di rumah nya Cek Cungcu. Nyata Cek Cungcu, pada tadi maghrib, telah juga menerima surat dari si mahasiswa berkuda putih itu. Jadi teranglah, kudanya dapat lari setengah hari lebih cepat daripada kudaku. San Bin Heran. Chin Sam Kai Pit Lu Hoan ada seorang kenamaan di jalan hitam dan jalan putih, kata dia, dia biasanya tak ketentuan sepak terjangnya, maka itu, si mahasiswa sampai dari Mongolia, kira bagaimana dia bisa ketahui tempat tinggal orang itu. Inilah benar, maka itu, Tiawim dan Cui Hang turut merasa heran, mereka terperanjat, wajah mereka berbah. Tiawim pun heran mendengar disebutnya Mongolia. Cui Hang juga merasa heran terhadap San Bin, yang ketahui jelas tentang Pit Su Hoan. Pit Su Hoan tinggal di sebuah desa kecil yang dinamakan Hokluk antara perbatasan kedua Provinsi Hoopak dan Soasai, kata Tiawim. Aku pun baharu mengetahuinya setelah aku pergi ke rumahnya Natai Hiap. Si mahasiswa berkudap putih baharu saja datang dari Mongolia, kenapa dia ketahui jelas tentang orang-orang kenamaan dari Tionggoan? Hal ini aneh sekali dan mencurigakan. Ah, bukankah? Tanda petik. Pendeta ini berhenti dengan tiba-tiba ketika ia hendak melanjutkan, In Lui mendahului dia. Kamu menyebut Chin Samkai Pit Tsu Hoan berulang-ulang, dia sebenarnya orang macam apa? Tanya Nona ini.